itu berhenti beroperasi bahkan 52% diantaranya itu kehilangan pendapatan lebih dari 50% dan 63% telah memutani jumlah pekerja mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekarang jalan-jalan ke mal mungkin di mal kan ada food court yang kadang yang jualnya, mungkin masih UMKM UMKM, masih yang kecil-kecil menengah mungkin mereka yang dulu kalau kita ke mal itu rame kalau lihatannya banyak pegawainya mungkin sekarang kita cuma dilayani oleh dua atau tiga pegawai agar lebih sedikit dan mungkin itu waktu tumbuh yang kita alami juga menjadi semakin lama jadi disini kita melihat bahwa ada dampak yang lumayan terasa banyak adat banyak usaha-usaha yang melakukan pengurangan pegawainya, jadi respon kebijakannya ditemukan mereka itu ada beberapa melalui relaksasi kredit KMM, ini juga dengan dorongan dari OJK juga melalui OJK 11 untuk melakukan restrukturisasi pinjaman kemudian kita juga ada tambahan stimulus kur ada penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi UMKM, ada pembebasan pajak dan yang akan kita bahas saling adalah terkait dengan subsidi bunga untuk yang sifatnya debitur non kurang ini secara garis besar anggaran kita untuk program pemulihan ekonomi nasional itu sangat besar sampai dengan 607 triliun dan yang akan kita gunakan untuk subsidi bunga itu ada disini di 35,28 triliun namun subsidi bunga ini programnya tidak berdiri sendiri banyak program-program lain yang digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap dukungan bagi UMKM ada penempatan dana untuk prestuk diperbankan ada belanja imbal jasa pendaminan yang baru diluncurkan beberapa minggu yang lalu ada juga penjaminan untuk modal pekerja yang sifatnya stop loss untuk perusahaan ada juga pembebasan PPH final dan juga investasi melalui LPDP ini ada BLLU di Kementerian Koperasi secara lebih detail terkait dengan subsidi bunga ini ini adalah kurang lebih breakdown penganggarannya bapak dan ibu sekalian yang ada di BPD dan di BPR itu ada di kategori perbankan jadi masuk di kategori perbankan satu geng sama perusahaan pembiayaan lah alokasi pembiayaan kita ini 36,689 ini termasuk untuk kur di dalamnya yang fokus untuk non-kur itu ada di angka 27 triliun KPA-nya atau kuasa penggunaan angarannya yang dimana nanti tempat bapak dan ibu sekalian akan mengajukan tagihan itu ada di Kementerian Keuangan di Direkturat Sistem Manajemen Investasi nah jadi nanti bapak dan ibu sekalian jika memang butuh bantuan dan butuh konsultasi nanti bisa melakukan bisa bertanya nanti lewat call center kami di HIDJPB bisa di google nanti di google nanti HIDJPB nanti itu bisa bertanyakan lebih lanjut terkait dengan program ini selanjutnya nah ini jadi dari alokasi yang tadi mungkin kalau beberapa minggu yang lalu Pak Presiden memang sempat lumayan naik hitam lah di luarannya di publik menyatakan bahwa di program gak jalan-jalan jadi memang pemerintah itu kalau disuruh jalan itu banyak pertimbangan ini cari aman sama cari cari mudah jadi memang kita hasil negosiasi kita ketemu di tengah-tengah dan akhirnya program subsidi bunga ini kita jalan juga akhirnya sampai dengan tanggal 29 Juli ini mungkin karena sedikit di luar bahasan kita namun ini bisa menjadi informasi untuk KUR sampai dengan 29 Juli dari pagu anggaran 4,9 triliun sudah terrealisasi 651 miliar melalui 10 lembaga penyalur KUR kemudian ada 3 lembaga yang lain itu ada BPDDIY, Kalsol, dan Bang Mubu itu dalam proses penelagian sebesar 136 juta untuk KUR eh untuk yang non-KUR maaf untuk KPMK 85 ini per hari kemarin itu sudah terrealisasi 642 miliar yang itu digunakan untuk 2,4 juta debitur dari Bank BRI jadi kenapa Bank RBR ini paling cepat kenapa Bank BRI ini paling cepat kok ini baru kita baru mulai mulai realisasi pertama itu kalau nggak salah akhir bulan Juli kemarin kemudian tapi BRI ini sudah tagihan ke 3 jadi BRI ini sudah sangat terbiasa sekali karena sebelumnya memang mereka penyalur KUR jadi sudah sangat terbiasa sekali untuk menggunakan SIKP jadi mungkin lebih lancar dibandingkan dengan yang lain maka dari itu kami mulai beberapa hari yang lalu untuk BPR-BPR Bank Swasta Nasional dan perusahaan pembiayaan yang sudah mendapatkan username SIKP itu akan kami jadwalkan ketemu rutin nanti untuk membahas masalah-masalah apa yang timbul jadi kemarin hari selasa kemarin juga sudah sempat ketemu dengan Bank Swasta Nasional dan paginya juga dengan Bank Himbara sama Bank Perusahaan Pembiayaan atau nanti BPR-BPR juga sudah minggu sebelumnya nah jadi namun dari yang sudah terrealisasi 642 miliar dari 27 triun kalau kita lihat memang angkanya masih kecil karena memang tagihannya baru baru mulai dibandingkan ini kan akan jalan selama 6 bulan ke depan jadi memang akan muncul baru muncul tagihan itu pun baru dari BRI aja nih sementara kita punya kalau nggak salah di data OJK itu lembaga pembiayaan total itu sekitar 1.900an dan dari data OJK yang disampaikan ke kami dari SLEEP yang disampaikan pada awal bulan Juli yang lalu itu sekitar 16 juta data itu milik 1.600 Bank artinya nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa cek ada nggak data debitur saya di SIKP andai kata memang ternyata ada artinya Bapak dan Ibu sekalian tinggal melengkapi data transaksi debitur tersebut tapi yang dikata misalkan memang Bapak BPR Bapak dan Ibu sekalian ngecek nih sudah dapat username MSIKP terus ngecek loh kok data BPR saya nggak ada nih gitu kan apakah memang bank apa debitur saya apa nggak ada yang berhadap konsumsi di bunga gitu artinya hal tersebut bisa dikoordinasikan dengan pengelola data SLEEP apakah tadi permasalahan kategori pinjamannya ataukah dia sudah ada pinjaman di bank lain yang diajukan sehingga pinjaman keduanya dia tidak diikutkan nah jadi itu perangannya terkait dengan realisasi jadi sampai dengan saat ini kita ada data sekitar 1.600an lembaga jasa pengelolaan itu sudah ada 522 yang mendapatkan username dan password SIKP tadi saya cek beberapa nama BPR dari peserta kita hari ini gambar sudah keluar cuma suara nggak keluar cuman suaranya biar keluar ya jadi dari 522 tadi itu pas saya cek di data yang saya punya sudah sudah ada beberapa BPR yang terdatang sudah ada BPR yang punya username dan password tapi sampai dengan sekarang BPR tersebut masih belum mengajak BPR tersebut masih belum mengajukan tagihannya nanti ini bisa disampaikan mumpung ada Mas Hanafi dan ada Mas Saiful kalau misalnya ada masalah apa bisa disampaikan nanti kita cari sama-sama solusinya apakah masalahnya terkait dengan apakah masalahnya terkait dengan teknis atau masalah terkait dengan regulasi atau masalahnya terkait dengan hal lain nanti misalnya nanti kita bicarakan sama-sama nah jadi dari karena dari 522 itu yang sudah dapat username dan password ternyata baru 281 yang mengunduh data nah jadi dari data tadi itu BPR itu ada 410 dan 31 BPR syariah jadi cuma saya belum cek ke semua data partisipan hari ini apakah semuanya sudah dapat atau belum jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dapat bisa cerita kesulitannya di mana yang belum dapat juga bisa cerita kesulitannya di mana nah jadi ini untuk realisasi yang tadi kan ada 3 bagian Bapak dan Ibu sekalian nah ada yang BEP Bank yang kemudian itu yang akan kita bahas ini kemudian ada juga BUMM yaitu PT PNM dan PT Pegadayan dan juga BLU dan Koperasi nah disini saya sampaikan bahwa yang PNM dan PT Pegadayan ini saat ini mereka datanya sudah masuk jadi tapi memang sedang proses review BPKP jadi memang sedang kita cek nih sementara sudah kita lempar ke Duk Capil ternyata ada data yang valid dan ada data yang tidak valid ini artinya biasanya nanti mohon Bapak Ibu sekalian di BPR juga di cek aneh kata nih misalkan ada debitor Bapak dan Ibu sekalian yang masih menggunakan NIK lama atau nomor KTP yang lama yang belum ada di Duk Capil itu artinya mohon segera di update jadi ada kemungkinan data yang data debitor Bapak dan Ibu sekalian itu tertolak karena mungkin NIK nya tidak valid entah dia menggunakan NIK lama atau NIK yang nomor KTP lama atau NIK yang belum terbatas di Duk Capil itu nanti bisa di update segera koordinasi di slik gimana itu prosesnya dan nanti untuk bagaimana proses penyampaian ulang nah jadi gini tapi dalam prosesnya jadi kemarin kita sudah untuk regulasinya menerbitkan PMK 65 kepada Ibu sekalian ternyata setelah kita to roll out beberapa lama dapat banyak masukan ini kok PMK katanya untuk program PEN kita diminta buru-buru diminta darurat tapi kok aturannya ribet akhirnya kita boleh kita kaji lagi nih kita cari lagi titik temu dimana antara pemerintah tetap bisa menjaga good governance-nya dan masyarakat bisa semakin cepat mendapatkan manfaat jadi kita lihat disini bahwa yang pertama yang dihilangkan jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti mungkin ini juga masih banyak persepsi yang berledar di lapangan sudah tidak menggunakan virtual account lagi jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak udah sekhawatir memikirkan nanti itu gimana surat kuasa pemindahan dari virtual account ke rekening Bapak dan Ibu sekalian di BPR di bank sudah tidak menggunakan lagi jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian mengajukan tagihan ke negara melalui KPA maka uang pencairan subsidi bunga tadi akan disampaikan ke rekening Bapak dan Ibu sekalian di BPR dan di bank tapi Bapak dan Ibu sekalian memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada debitor masing-masing andai kata si debitor ternyata sudah bayar bunganya dikembalikan dalam bentuk reimburse andai kata debitor belum bayar bunganya langsung dikasih potongan saja nah kemudian kriteria penyalur Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak lagi perlu menggunakan pernyataan kesediaan penyalur begitu data Bapak dan Ibu sekalian disampaikan oleh OJK secara otomatis Bapak dan Ibu sekalian debitor Bapak dan Ibu sekalian disampaikan oleh OJK tersebut berhak untuk mendapatkan subsidi bunga ini Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung mengajukan data transaksinya untuk segera diproses kemudian penagihan subsidi oleh penyalur tadi yang saya sampaikan disampaikan kepada bank langsung tidak melalui virtual account lagi kemudian penyampaikan data debitur nah ini khusus untuk yang kooperasi jadi kalau kooperasi tadi kita tambahkan kalau memang dibutuhkan ada syarat-syarat tambahan bisa kemudian penegasan batas waktu pelaksanaan subsidi nah ini ini sebenarnya salah satu bentuk optimisme pemerintah jadi disini salah satunya pemerintah berharap optimis UMKM di Indonesia itu tidak manja jadi sampai Desember itu kalau bisa program itu sudah selesai pandemi sudah berakhir ekonomi sudah jalan lagi jadi kita laksanakan subsidi Muka ini kita batasi sampai dengan 31 Desember tapi tetap 6 bulan maksimal tapi aneh kata misalkan baru diajukan bulan Oktober artinya jatahnya tinggal 3 bulan saja tapi dalam hal kedepannya nanti kita masuk tahun 2021 ternyata masih dibutuhkan artinya nanti tinggal kita perpanjang tapi ini adalah upaya pemerintah untuk optimis UMKM Indonesia bisa bangkit sampai dengan akhir tahun ini kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita pertajam di sini peran BPIKP dan Kejaksaan tapi semoga saja ini tidak membuat Bapak dan Ibu sekalian gentar jadi disini kita mengapa kita butuh karena ini syaratnya pemerintah kalau pemerintah itu karena kalau pemerintah ngeluarin duit itu mata yang memandang itu banyak sekali dan termasuk media-media juga jadi kita akan tetap mengawasi program ini dengan sangat baik sekali tapi tenang saja Bapak dan Ibu sekalian meskipun ada kata-kata kejaksaan di sana tapi kalau memang tidak ada fraud tidak ada niatan untuk berbuat jahat maka itu hanya kesalahan yang bisa ditindaklanjuti oleh kecerangan dan ada kita temukan tindak-tindak kemungkinan kejahatan di sana kalau itu berubah sudah lain lagi kalau sudah ada niatan untuk berubah jahat nah yang terakhir ini yang juga kemarin sempat menjadi masukan juga debitur Bapak dan Ibu sekalian itu sudah tidak perlu melakukan registrasi lagi jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat menyampaikan kepada debitur kalau dulu di di ketentuan yang lama itu debitur Bapak dan Ibu sekalian kan ketika sudah disampaikan oleh OJK maka wajib melakukan registrasi nah registrasi itu kini sudah tidak diperlukan lagi jadi kalau Ibu tanya debitur terus kerjaannya ngapain duduk manis aja di rumah jadi nanti tinggal Bapak dan Ibu sekalian ngabarin pak subsidi bunganya sudah cair nanti debitur sudah tidak perlu ke bank untuk registrasi debitur tidak perlu ke website untuk melakukan registrasi dia tahu tahu nanti ketika sudah diproses oleh bank tahu bunganya sudah berkurang atau dia dapat cashback atas bunga dia sudah dibayarkan jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak usah khawatir nanti bilang aduh debitur saya itu agak gatek nggak bisa buka internet nanti gimana disuruh registrasi gitu kan nah jadi sudah kita hilangkan gitu jadi Bapak dan Ibu sekalian akhirnya Bapak dan Ibu sekalian di bank sekarang berkebagiban kalau memang kebetulan BPD Sunselbabel sudah penyalur kur kalau salah itu juga dicek aneh kata debitur yang diajukan oleh AJK Malis itu ternyata dia sudah merupakan debitur kur akhirnya dia seharusnya sudah mendapatkan bunga yang subsidi kur itu tidak boleh mendapatkan subsidi lagi harus dikeluarkan data itu jadi itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh bank selanjutnya Eteria debitur jadi ini sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu dari BPR jika nanti butuh melakukan konfirmasi kepada OJK syarat untuk menjadi peserta ini adalah pertama pembiayaannya di bawah 10 miliar dan juga dia memiliki banki debit per tanggal 29 Februari nah ini yang harus dicatat program ini bukan untuk debitur baru jadi ini adalah untuk debitur-debitur yang punya outstanding tanggal 29 Februari tapi di cek karena program ini baru dihitung subsidi bunganya mulai bulan Mei artinya sampai dengan bulan Mei debitur itu harus tetap aktif jadi kalau dia punya outstanding dia tidak dapat subsidi bunga tapi dia sekurang-kurangnya lunas akhir bulan Mei atau bulan Juni lah biar enak masih bisa dapat subsidi bunga satu atau baru jadi Bapak Ibu sekarang kalau di bank jangan jualan ke nasabahnya silahkan Bapak Dari Ibu ambil pinjaman nanti ada subsidi bunga bukan jadi yang non-kur ini kalau yang subsidi bunga tadi kalau yang kur tetap jalan gak biasa ini kalau yang non-kur ini hanya untuk pinjaman yang lama tidak untuk pinjaman baru kemudian yang kedua tidak termasuk data hitam nasional untuk yang pelapon pinjamannya di atas 50 juta jadi Bapak Dari Ibu sekalian nanti mungkin dikata ada debitur yang pinjamannya di atas 50 juta mungkin butuh merisa ke ini masuk data hitam kemudian performing loan nya harus lancar sekurang-kurangnya call 1 atau call 2 per tanggal 29 Februari jadi kata-kata misalkan gini karena covid dia masuk call 3 di bulan May misalnya itu gak masalah yang penting tanggal 29 Februari dia call 1 call 2 kemudian memiliki NPWP ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya Bapak Dari Ibu sekalian debitur saya itu pinjamannya cuma 20 juta ngapain sih pakai NPWP kayaknya ngurus NPWP itu ribet jadi ada ketentuan nambahan disini kalau debitur Bapak Dari Ibu sekalian di bawah 50 juta NPWP nya akan dibuatkan secara otomatis oleh DJP tapi yang harus dipastikan disini adalah NIK nya harus valid jadi kalau NIK nya udah gak valid nanti DJP gak mau ngebuatin NPWP jadi khusus yang pinjamannya di bawah 50 juta khusus ya 150 juta ke bawah itu dibuatkan nanti NPWP nya dan janjinya bukan janjinya disampaikan juga oleh Direktur Jenderal Pajak waktu itu jangan khawatir kewajiban untuk menyampaikan SPT nya itu ditiadakan jadi ini bukan upaya pemerintah untuk menjebak Bapak dan Ibu sekalian UMKM itu supaya punya NPWP bukan nanti mentang-mentang sudah punya NPWP tahun ke depan udah ditagi gak jadi ini adalah upaya pemerintah untuk mendata Bapak dan Ibu sekalian supaya terdata jadi NPWP kita base nya luas sekali yang sebut UMKM di Indonesia tapi untuk yang pinjamannya di atas 50 juta itu tetap wajib harus lurus sendiri di kantor pajak terdekat nah kemudian catat terus selanjutnya adalah kalau dia pinjamannya di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar dia wajib harus sudah direstrukturisasi kalau misalnya belum direstrukturisasi artinya dia memang belum bisa ikut program ini kami akan gelap wah ini pinjamannya di atas 500 juta ternyata dia masih lancar kok ngebayarnya gitu kan gak direstruktur bahkan artinya yaudah mungkin janjiannya orang gak butuh gitu kan jadi kita harapkan mereka yang pinjamannya di atas 500 juta itu sudah direstrukturisasi kemudian kalau misalkan nih debitur tersebut nah ini tadi debitur katakan di BPR tadi misalnya ada BPR yang nanya kok data saya debitur saya gak masuk nah dicek apakah debitur ini punya rekening di bank lain karena semua tadi dijumlahkan akumulasi di seluruh penjaga di seluruh bank tadi ketika jumlahnya lebih dari 10 miliar ini mengecualikan kartu kredit tapi kayaknya kalau debitur mikro kayaknya mungkin belum menanggungnya kartu kredit itu di atas 10 miliar kalau akumulasi plafonnya di atas 10 miliar makanya itu di luar program ini dia tidak berhak untuk mendapatkan subsidi bunga syarat tambahan selanjutnya adalah debitur kooperasi tapi syarat untuk nomor 1 dan nomor 6 ini itu ketika disampaikan oleh OJK kata kami maka itu asumsi bahwa itu adalah data-data yang sudah dipenuhi tapi kan nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mendownload data tersebut di SIKP nanti Bapak dan Ibu sekalian tolong banget dicek sekali lagi apakah dia debitur kooperasi apakah dia sudah lunas apakah dia mungkin ada masalah atau terasa oh debitur ini tuh pernah masuk DHN misalnya gitu kan nanti tolong dicek tolong Bapak dan Ibu sekalian sebagai pihak yang lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi debitur Bapak dan Ibu sekalian itu membantu kami untuk memastikan kecepatan data itu adalah nanti peranan Bapak dan Ibu sekalian di bank nah pada bagian kanan ini tadi nah ini sebagai ganti tadi kan kami sudah menyiapkan nih portal untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk debitur-debitur registrasi nih tapi karena debitur resesnya dihilangkan kami buat portal tersebut menjadi namanya jendela umkm.id jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakses ini khususnya untuk debitur sih untuk debitur Bapak dan Ibu sekalian kalau misalkan nanti tagihannya sudah dicairkan maka debitur tersebut bisa mengakses jendela umkm.id ini nanti mereka akan ngecek masukin NIK kalau dia pribadi NPWP kalau dia badan nanti passwordnya adalah nomor rekening pinjaman nah jadi dia bisa ketika udah login dia bisa melihat nih wah atas pinjamin saya yang ini nih sudah dapat subsidi bunga nih jadi bisa ngecek debitur bisa ikut mengenalikan jadi nanti misalkan ada yang ngecek ngeiseng-iseng ke Bapak dan Ibu sekalian terus ternyata kok saya ada menerima subsidi bunga ya tapi kok saya masih membayar masukin bunga saya kok full kebang nah nanti mohon diwaspadai jadi disini peran pengawasan dari tingkat debitur jadi debitur juga turut mengawasi program ini untuk memastikan bahwa mereka telah menerima dan mereka merupakan pihak yang berhak untuk menerima subsidi bunga tersendiri oke selanjutnya nah ini besarkan subsidi bunga jadi ini juga mungkin Bapak dan Ibu sekalian memerlukannya untuk perhitungan kalau dia kalau kata kita Bapak dan Ibu sekalian hari ini kan debiturnya spesifik langsung bank gitu ya kita langsung fokus ke tabel yang tengah jadi kalau yang ini sekedar rimu tambahan kalau untuk yang PNM pegadaian kooperasi itu pembiayaan kalau sampai dengan 10 juta maka bunganya 25% paling tinggi 6 bulan dengan asumsi pelafon maksimalnya 10 juta tapi karena kita diperbankan maka dari 0 sampai dengan 500 juta kalau memang dia debiturnya berhak maka 6% di 3 bulan pertama dan 3% di 3 bulan berikutnya di atas 500 juta sampai dalam 10 miliar turun 3% di 3 bulan pertama dan 2% di 3 bulan berikutnya ketentuan tambahannya adalah paling banyak 2 akad Bapak dan Ibu sekarang ini mohon diperhatikan jadi aneh kata debiturnya penjaman lebih dari 1 maka kita hitung jumlah pelafonnya berapa aneh kata pelafonnya di atas 500 juta maka dia hanya berhak 1 akad tapi aneh kata jumlah pelafon penjamannya di bawah 500 juta dia berhak atas 2 akad selanjutnya nah ini kriteria penyalur saya yakin Bapak dan Ibu sekarang mungkin sudah masuk lah ini ibaratnya merupakan perbankan terdaftar di UJK dan hal-hal lain-lain ini sudah ini bagian tugas dan yang harus Bapak dan Ibu sekarang lakukan dia menyampaikan data tagihan tadi akses SIKP download data sampaikan data transaksi kemudian hitung subsidi bunga tadi berapa kemudian tagihkan ke negara melalui KPA nah kemudian nanti ketika misalkan tagihan tadi sudah disetujui uangnya tadi sudah cair Bapak dan Ibu sekarang memiliki kewajiban tambahan satu yaitu untuk menyampaikan kepada debitor untuk bahwa subsidi bunganya sudah cair nih gitu mau kasih tau lewat telepon lewat whatsapp lewat email itu terserah atau mau ketemu langsung juga gak apa-apa tapi hati-hati selamatkan DM ini kurangi ketemu langsung jadi nanti itu dari sisi pemerintah taunya bang tolong dikasih tau ya jangan sampai nanti debiturnya bingung debitornya aware terhadap program nah sekilas terkait dengan skema ini nah ini jadi Bapak Ibu sekilas kita lihat disini ini proses nomor satu ini ini sudah selesai sampai dengan saat ini sudah selesai tapi kecuali nanti ada perbaikan data atau ada data tambahan OJK sudah menyampaikan data ke kami ini sudah mengandung tadi 16 juta data debitur dari sekitar 16.600 lembaga jasa keuangan BPR bank perusahaan pembiayaan BPD dan lainnya itu sudah disampaikan data tersebut sudah kami lempar ke DJP dan sudah kami lempar juga ke Dukcapil jadi sudah divalidasi NIK dan NPWP nya jadi data itu sekarang sudah siap Bapak dan Ibu sekalian penyalur untuk download di SIKP jadi sudah siap nih tinggal di download nanti sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian download lagi tadi dicek disisihkan mana yang kira-kira tidak sesuai kategori tadi yang sudah lunas yang sudah nerima kur yang masuk data hitam yang pelafonnya data 10 miliar yang belum direstruktursasi kalau dia data 5 ratus juta dicek dibuang-buang nanti baru dikembalikan lagi ke SIKP nanti SIKP ini akan memeriksa data tersebut untuk data yang valid yang valid jadi yang valid yang cocok sudah cocok semua cocok sah bersih akan dapat Bapak dan Ibu sekalian download ke di SIKP juga nanti kemudian atas dasar data valid tersebut Bapak dan Ibu sekalian di BPR dan BPD mengajukan tagihan ke KPA KPA tadi ada di Kementerian Keuangan di Direkturat Sistem Malajemen Investasi bisa dicatat nanti atau bisa dicari di Google nah nanti Bapak dan Ibu sekalian mengajukan tagihan nanti KPA ini akan melakukan pembayaran nanti dari rekening kas negara akan langsung masuk ke rekening Bapak dan Ibu sekalian di lembaga jasa kualian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian ketika sudah menerima uang tersebut harus menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa subsidi bunganya sudah cair dan sudah dikreditkan ke rekening pinjaman mereka asing-asing jadi secara dari sebesar itu adalah program jadi Bapak dan Ibu sekalian akan terdibat di sini download data dari SIKP disisihkan mana yang tidak tepat kemudian di upload lagi ke SIKP nanti SIKP akan proses kemudian tinggal tagihan tagihan ini tidak perlu diajukan secara kolektif tidak perlu juga diajukan melalui OJK Bapak dan Ibu sekalian dari BPR bisa langsung mengajukan tagihan ini ke KPA ke negara nah kemudian ini BAPKP dan Kejaksan tadi itu di luar program ini untuk mengawasi jika terjadi apa-apa BPKP di sini adalah untuk yang di atas ini untuk memeriksa data yang disampaikan oleh username dan pegadai nah ini tadi username dan password siapa yang masih belum dapat username dan password jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti mohon di cek dari nanti Kementerian Keuangan ini sudah menjediakan username dan password Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan username dan password tersebut untuk mengakses ke SIKT contohnya ini PDBPR Bangkalan nih nanti username-nya apa password-nya apa ada di sini nanti mekanisme untuk penyampaiannya ini Bu Bapak dan Ibu ini boleh boleh di screenshot dulu atau boleh di foto pakai handphone atau nanti boleh rekamannya dibagikan Bapak dan Ibu sekalian mendapat menyampaikan email ke kreditprogram at kemencu.go.id kemudian kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian menggunakan email dengan domain perusahaan jadi misalkan ini yang ada di layar saya ini PT BPR pondok gak kebaca jadi harus menggunakan katakanlah nama saya riskinofriato at PT BPR pondok misalkan gitu harus menggunakan itu tapi adik kata memang katakanlah BPRnya mungkin belum punya domain sendiri bisa menggunakan email umum seperti Gmail Yahoo dan lainnya tapi ada syarat tambahan foto KTP sama foto kartu pegawai jadi itu harus dilampirkan di email tersebut supaya kami bisa memastikan ini yang minta ini beneran gak di dari bank yang beneran yang berhak jadi format email akses tadi tidak ditentukan secara baku tapi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengacu ke contoh yang ada disini gak mau di hias-hias dengan kata Assalamualaikum Warahmatullahi Buruhatuh Selamat pagi semoga hari Anda menyenangkan boleh tapi secara intinya mengandung halimat ini seungguhan dengan persamaan Mkala Kalina kami dari penyelur alamat dan kontak persennya siapa meminta informasi terkait username dan password jadi kalau misalnya email yang bukan email domain perusahaan jangan lupa dilampirkan foto kartu pegawai dan foto KTP jadi nanti ini tinggal dikirimkan ke kredit program at connective.id insya Allah dalam waktu yang singkat kurang dari sehari akan sudah dibalas kalau tidak dibalas kirimkan email kembali siapa tahu yang sebelumnya nyangkut di pohon nanti Bapak-Ibu sekalian setelah nanti user dapat user name dan password tersebut bisa mengakses KTP untuk melakukan tadi tugas Bapak-Ibu sekalian untuk mengupload data transaksi bagian ini nanti mungkin lebih detail akan dibilaskan oleh Mas Hanavi terkait dengan apa saja sih data-data yang harus disampaikan formatnya bagaimana jadi mohon diharapkan Bapak-Ibu sekalian yang ikut Zoom kali ini adalah tim IT nih jadi yang benar-benar memahami jadi supaya nanti ketika Mas Hanavi ngomong langsung ditangkep jadi jangan jangan sampai nanti sudah selesai ikut webinar ini terus bingung aduh itu tadi maksudnya apa ya jangan-jangan nanti file 3.xt aja nanti itu susah nih file 3.xt maksudnya apa itu jadi mohon diperhatikan bahwa nanti ini mumpung masih ada waktu harap tim IT-nya atau yang mengerti komputernya atau mengerti biasa menangani IT di Bank Bapak-Ibu sekalian diajak untuk ikutan webinar ini supaya nanti materi yang disampaikan oleh Mas Hanavi nanti lebih terasa mengenal baik Bapak-Ibu sekalian selanjutnya nih tinggal pesan-pesan dari Direktur Hanavi bahwa kita nih sudah melalui pandemi kedepannya memang UMKM kita ini diharapkan untuk bisa lebih beradaptasi jadi Bapak-Ibu sekalian di BPR juga mengembang tugas mulia untuk mendampingi membimbing UMKM UMKM yang menjadi debuter Bapak-Ibu sekalian kalau debuter Bapak-Ibu sekalian kesulitan sama pandemi ini diarahkan coba mungkin usahanya siapa tahu cocok untuk diangkat ke arah digital atau misalnya memang usahanya memang tidak cocok untuk pandemi ini bisa diarahkan gimana kalau jual masker aja atau jual jual masker kain gitu kan atau yang sekarang yang lagi laku gitu kan kalau memang jual barang-barang bisa gak laku jual sembako sembako orang masih butuh makan gitu atau jual bukan restoran misalnya jadi bagaimana kita untuk membawa UMKM-UMKM yang ada merupakan debuter Bapak-Ibu sekalian untuk bisa melalui pandemi ini jadi kami harapkan juga selain UMKM di Indonesia ini harus meningkatkan pengetahuan mereka Bapak dan Ibu sekalian mungkin sebagai pendamping sebagai A.O. dari bank itu juga mengembang misi untuk bagaimana supaya mengembangkan usaha debuter-debuter Bapak-Ibu sekalian supaya nanti kalau memang mereka kesusahan membayar dengan usahanya ditingkatkan nanti dia akan semakin membaik usahanya dan ujung-ujungnya kalau dia bisa membayar lancar bank Bapak-Ibu sekalian juga yang diuntungkan siapa tahu nanti next pinjamannya pinjaman selanjutnya dia pelakonnya meningkat semoga saja jadi supaya UMKM kita di Indonesia ini semuanya naik kelas dan itu kami harapkan peran serta dari Bapak dan Ibu sekalian di BPR untuk turut dapat mendampingi UMKM di Indonesia supaya semakin lanjut baik itu dulu yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rizky atas pemaparannya terkait dengan pemaparan Pak Rizky tadi kalau bisa kami ambil kesimpulan sedikit bahwa ada perbedaan signifikan antara PMK 65 dengan 85 khususnya yang saya ingat tadi adalah dengan adanya PMK 85 ini sangat memudahkan debitur-debitur UMKM jadi tinggal duduk manis dapat cengkling-cengkling ini ya subsidi bunganya ya nah tapi di satu di satu sisi juga mungkin diminta juga kepada perbankan untuk meningkatkan semacam integritasnya sehingga penyaluran yang sudah diberikan oleh pemerintah itu bisa sampai langsung ke para debitur baik Pak Rizky terima kasih atas pemaparannya Bapak dan Ibu sekalian kita lanjut ke pemateri kedua ini dari Pak Hanafi Firdaus dari Direkturat SITP nah ini yang terkait dengan banyaknya pertanyaan mengenai aplikasi SIKP sebagai informasi awal bagi Pak Hanafi dari total untuk khususnya BPD di Sumbak Sel ini mungkin sudah punya akses SIKP karena all BPD adalah sebagai penyalur kur nah namun dari sisi BPR yang seperti disampaikan Pak Untung tadi maupun Pak Tauhid bahwa BPR ini karena posisinya aplikasi SIKP ini baru maka banyak kendala dalam untuk loginnya kah atau prosesnya kah nah sebagai yang disampaikan Pak Rizky tadi bahwa prosesnya itu tinggal download SIKP dicek upload lagi SIKP selesai tinggal tunggu pengajuan subsidi bunga ke KPA nah ini yang hal-hal mungkin yang lebih teknisnya lagi terkait dengan SIKP kita minta perkenan dari Pak Hanafi Firdaus untuk pemaparan dan Bapak Ibu juga yang lain nanti pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah di kolom chat sudah kami catat nanti setelah sesi dari Pak Hanafi kita akan buka room diskusi untuk sesi saat ini kami persilahkan ke Pak Hanafi terima kasih baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terhormat Pak Untung dari OJK Pak Taukir dari kami di Jenderalan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait terutama ini bagaimana sebenarnya SKP itu digunakan Bapak Ibu memang baru banyak juga yang baru disini terutama yang bukan penyakit kuliah dari BPR nanti detail teknis mungkin nanti akan ada beberapa grup yang mungkin akan kami layani juga tapi di awal izinkan saya untuk maaf Pak Hanafi Pak Hanafi untuk volume suaranya boleh sedikit dibesarkan baik saya cari baik makasih Pak sudah jelas Ibu Ibu Lina sedikit lagi Pak Halo Bapak Ibu sudah jelas clear siap Pak makasih Pak baik saya ulangi kembali Bapak Ibu sekalian izinkan saya sharing beberapa hal mungkin disini mungkin tidak akan menjawab pertanyaan detail dari Bapak Ibu sekalian terutama dari tim teknis tapi mungkin bisa jadi gambaran bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja Bapak Ibu akan memperlakukan data yang ada seperti apa izinkan saya untuk melakukan share screen oke mudah-mudahan terlihat jadi seperti ini fungsinya di SIKP kita sebut SIKP extended karena SIKP fungsi utamanya sebagai untuk yang mengelola kurdata kredit usaha rakyat atau kredit program tapi fungsi utama untuk yang disini adalah early warning system artinya memastikan debitur hanya menerima fasilitas subsidi dengan kriteria jadi ini difungsikan agar poin satu debitur hanya mendapat fasilitas subsidi kriteria yang diberikan jadi disitu hanya untuk kategori kredit produktif kemudian nilainya di bawah 10 miliar untuk di antara 1 rupiah sampai dengan 500 juta ada kategori nilai tertentu di atas 500 juta ada kategori tertentu kemudian memastikan nilai subsidi yang diberikan pemerintah telah sama dengan nilai manfaat yang diberikan debitur poin 2 inilah nantinya hitung-hitungannya angkanya seperti apa poin ketiga memastikan debitur telah memenuhi syarat minimal pemberian fasilitas NIK valid dan memiliki NPWP kita nanti akan gerak ke NPWP dan NIK seperti apa fungsinya yang selanjutnya adalah no your customer debitur dan basis pengambilan kebijakan kemudian yang ketiga otomasi verifikasi tagihan subsidi guna kita cukup di kiri kita lihat ke yang kanan yang kanan ini adalah flow-nya datanya dari mana Bapak-Ibu sekalian itu di poin nomor 1 mengakses ke SIKP tadi sampaikan Mas Risti Bapak-Ibu kalau belum punya akses nanti mengajukan ke kredit take program at KMNKU.id tapi sebenarnya data di nomor 1 yang nantinya Bapak-Ibu download itu adalah berasal dari Bapak-Ibu sendiri sebenarnya dari perbankan yang dilaporkan ke OJK OJK menyampaikan kepada kami di nomor 1 OJK mengirimkan data calon penerima fasilitas yang telah sesuai kriteria ke SIKP Bapak-Ibu punya kewajiban mengirimkan ke SIKP tiap bulan oleh OJK data tersebut disampaikan kepada kami apakah seluruh data debitur senasional disampaikan kepada kami tidak hanya yang masuk kriteria yang masuk kriteria apa call 1 call 2 di tanggal 29 Februari jadi kalau di laporan Bapak-Ibu ada yang call 3 di tanggal segitu berarti tidak akan masuk kreditnya konsumtif tidak akan masuk jadi total yang kami terima dari basis data di 29 Februari tersebut estimasinya sekitar 16 juta 16 juta 16 juta rekening lebih hampir 17 juta rekening dari data tersebut yang jumlahnya banyak 16 juta tersebut itu disampaikan kepada kami nah data ini kami split kami olah dulu kami olah artinya kami cek dulu apakah masih ada data yang di atas 10 miliar apakah ada yang siapa tahu di dalamnya ada yang call 3 masuk juga call 4 masuk juga itu kita keluarkan tapi secara umum kami tidak melakukan pemilahan yang drastis dari situ kami langsung pilah perbank penyalur nah yang Bapak Ibu download di tahap pertama di menu data debitur non-core debitur non-core itu di download itu adalah data basis dari OJK jadi kalau ada BPR yang dapat 5.000 5.000 list ya baris ya berarti 5.000 rekening itu Pak Bapak Ibu sekalian yang bisa step selanjutnya jadi ini namanya step 1 step 1 adalah Bapak Ibu paham sebenarnya itu 5.000 misalkan tadi ya 1 BPR ada yang 5.000 ada yang mungkin cuma 5 ada yang mungkin 10 ada juga kalau seperti BRI ada jutaan disitu itu adalah step 1 itu adalah data dari OJK yang disampaikan kepada kami dan kami filter tiap bank nah yang menjadi kunci disini hanya satu yaitu banknya bank penyalur yang pertama yang kedua nomor rekening nanti pertanyaannya akan banyak di grup juga sudah dibahas ada beberapa yang jadi kunci adalah kode bank bank penyalurnya sendiri yang pertama yang kedua nomor rekening mohon diingat nomor rekening NIK bagaimana Pak NIK jadi kunci juga Pak tapi yang kita perhatikan di pertama ini adalah nomor rekening nomor rekening kalau kode bank kan Bapak Ibu sudah sesuai ya yang di download Pak kalau di dalamnya ada data yang punya bukan debitur kami nah itu kita di luar tanggung jawab itu karena datanya langsung split by system artinya itu pasti harusnya bukan pasti ya seharusnya adalah debitur Bapak Ibu sekalian baik itu sekarang posisinya sudah lunas atau ya masih lanjut nah data yang tadi itu adalah di poin 2A 2B dan 2C saya zoom ya sorry saya nggak bisa di zoom data tersebut di poin 2A 2B 2B 2C itulah yang nantinya akan tersebar yang di 2C yang Bapak Ibu download 2A kita kirimkan ke Dukcapil 2B kami kirimkan ke DJP yang Bapak Ibu download tadi adalah data Bapak Ibu sendiri yang jadi kunci nomor rekening Pak kalau nomor rekeningnya nggak ketemu ya berarti di skip Pak nomor rekening itu Pak kalau Bapak Ibu sudah lunas atau debiturnya sudah nggak ada Pak nomor rekeningnya tidak ada tapi debiturnya NIKnya cocok ada ketemu ya seperti ini berarti nggak dapat fasilitas lanjutan stop di sini berarti oke nah bagaimana jika nomor rekeningnya ada tapi NIKnya ternyata bukan pakai NIK yang sesuai ya masih pakai nomor KTP atau semacamnya itu nanti akan ada mekanisme untuk melakukan pengkinian data NIKnya karena itu tadi saya sampaikan NIK tidak menjadi key di posisi sini posisi sini di awal adalah untuk di Bapak Ibu sekalian adalah nomor rekening sudah ya di situ Pak stepnya setelah di data tadi NIK tadi Bapak cocokkan Bapak Ibu cocokkan dengan di core banking atau di sistem Bapak Ibu apa namanya Bapak pilah Bapak Ibu pilah apakah ini apakah ini debitur kur untuk yang penyalur kur kalau dia ternyata adalah debitur kur sisihkan dulu sisihkan dulu oh ternyata ini bukan debitur kur karena saya bukan penyalur kur oke lanjut oh ini ternyata adalah debitur kur stop di situ untuk rekening tadi kemudian step selanjutnya cek di daftar hitam nasional nah ini ada pertanyaan tadi BPR gak punya akses ke daftar hitam nanti mungkin dibantu teman-teman di OJK maupun daftar SMI ya kalau Bapak Ibu punya akses ke DAN di cek misalkan 5000 tadi ya data 5000 ada gak yang masuk di DAN kalau masuk di daftar hitam keluarkan Pak berarti tidak bisa step ke selanjutnya next Bapak Ibu dari misalkan 5000 tadi itu sebenarnya adalah data yang bisa kita proses lebih lanjut nanti dipersiapkan oke selesai di sini Pak Dukcapil gimana yang urus siapa DJP NPWP yang urus siapa Pak 2A dan 2B itu posisinya nanti kementerian keuangan Pak yang menyelesaikan jadi Bapak Ibu tidak perlu juga meminta debitur untuk mengurus NPWP juga tidak perlu meminta debitur untuk melakukan validasi ya terhadap NIK nya enggak enggak usah nah data tersebut Pak Bapak Ibu bisa cek kalau di SIKP ada menu yang lain di menu paling bawah yaitu nanti adalah download data debitur non-core nah disitu ada beberapa file bisa jadi 1 atau 2 tergantung dari status ketika kapan dia dibuat apakah bisa beda Pak dengan data yang pertama harusnya tidak ada beda Pak jumlahnya mungkin lebih sedikit nah jumlahnya yang file kedua atau yang ketiga ini itulah yang sebenarnya sudah valid dari Dukcapil maupun DJP data tersebut yang memang sudah valid dari DJP dan Dukcapil artinya juga dari tempat Bapak sudah clear kita akan mulai ke step selanjutnya yaitu loncat nomor 5 bank mengirimkan data detail debitur transaksi payment schedule enggak ada ya transaksi atau rekening koran mungkin di di beberapa bank menyebut dia rekening koran bisa jadi disitu ada disebut intinya data yang mencerminkan posisi pergerakan rekening debitur rekeningnya rekening pinjaman ya bukan rekening tabungan jadi bank mengirimkan data detail debitur transaksinya ketika di poin 5 Pak itulah berarti bank mengakui bahwa ini debitur saya jadi enggak ada registrasi sebenarnya Pak Bapak Ibu sekalian ketika di nomor 5 bank mengirimkan data detail debitur yang dijelaskan di sini transaksi itu menunjukkan Bapak Ibu mengakui bahwa debitur ini bisa maju ke step selanjutnya oke nah di nomor 5 yang dikirimkan apa Pak saya loncat ke slide ini data yang harus disediakan bank penyalur nongkur ya data debitur yang terdiri dari data transaksi 3 bulan terakhir sampai dengan fasilitas terakhir kita mulai dari Maret Pak fasilitasnya start dari Mei subsidi nya akan mulai dari Mei Bapak Ibu akan kirim transaksinya adalah mulai bulan Maret Pak Maret awal atau Maret akhir terserah Pak yang penting ada bulan Maret kalau Maret akhir enggak ada masalah ini berarti yang harus disiapkan dari data sistem Pak adalah data transaksinya Bapak Ibu sekalian siapkan data transaksi nomor rekening tadi Pak kalau 5 ribu ternyata tadi habis dicek ternyata ada 3 ribu ya berarti siapkan 3 ribu Pak 3 ribu rekening tadi disiapkan transaksinya yang memuat nomor rekening tanggal transaksi jumlah pokok jumlah bunga yang dibayar debitur ya dan baki debit atau outstanding sisanya ya Pak outstanding ini bisa naik bisa turun Pak kita enggak patok ya tapi kami dari sistem itu akan memvalidasi hati-hati kami akan melakukan validasi outstanding di transaksi sebelumnya itu dikurangi dengan jumlah pokok harusnya sama dengan outstanding yang baru dikirimkan itu ada rumusnya jadi nilai dalam outstanding outstanding yang baru nanti itu adalah outstanding di transaksi sebelumnya itu kami akan baca itu nanti dikurangi jumlah pokok yang dibayarkan debitur hasilnya harusnya sama dengan outstanding yang baru kalau outstandingnya naik gimana Pak berarti dikurangin nah pembayaran pokok kan kalau berarti kalau ada top up ya kita bilang top up ya nambahkan berarti outstandingnya jumlah pokok yang dibayar debitur kan tidak ada tapi bank kan memberikan tambahan tambahan pinjaman pokok pinjaman jumlah pokok yang dibayar debitur itu diisi angka negatif minus minus berapa sehingga validasinya nanti akan tetap jalan itulah data yang dikirimkan yang kita sebut data transaksi jadi dari rekening koran nasabah ya Pak bisa dikirimkan ke kami formatnya apa dalam bentuk file text kita lihat disini nah adk transaksi adk itu data komputer ya Pak data komputernya intinya data ya dalam bentuk text file txt ya file text jadi bukan pakai excel bukan pakai Pak bisa dibikin pakai excel bisa bisa dibuat menggunakan excel bisa nanti disimpan menggunakan formatnya txt itu ada di excel ada menu seperti itu urutannya ini Pak yang kita butuhkan nomor rekening jadi nomor rekening nomor rekening yang terdaftar tadi ya kalau nomor rekeningnya berubah gimana gak ada Pak gak bisa kita 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 gak kita anggap yang lurus-lurus aja dulu nih nomor rekening kemudian pakai pembatasnya pipe kalau di keyboard itu backslash ya backslash disitu ada di atasnya itu ada tanda pipe tipa ya namanya kemudian tanggal transaksinya tanggal transaksi formatnya tahun dulu mm kemudian bulan kemudian dd tanggal kalau ini di contoh ini 2015 05 01 yang perlu Bapak Ibu kirim tidak perlu sampai di awal Pak yang dikirimkan kami transaksinya ingat start dari Maret startnya dari Maret Pak bukan dari Pak ini pinjemnya 2019 gak kita butuhnya hanya bulan Maret kenapa bulan Maret itu untuk menunjukkan bahwa debiturnya masih aktif Pak Bapak Ibu sekalian jadi bukan dari yang awal Pak kalau dari awal gimana kita susah ngeluarinnya nanti yang itu gak ada isu sebenarnya tapi nanti akan makin kompleks data yang akan dikirimkan jadi kita potong saja Maret outstanding outstanding itu sisa baki debit sisa pokok pinjamannya berapa kemudian kolom berikutnya angsuran pokok kalau angsuran pokok itu kalau yang tadi seperti saya sampaikan kalau dia nambah top up berarti nilainya diisi negatif minus berapa angsuran bunga ini silakan diisi sesuai dengan angsuran bunganya seperti ini saya bisa contohkan ya Pak untuk bentuk filenya seperti apa nama file disini ditentukan trans sekian 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 ya itu untuk mempermudah formatnya saya contohkan untuk file transaksinya selamat menikmati mudah-mudahan terlihat kira-kira disusun seperti ini Pak ini antara nomor rekening saya kasih jarak agar mudah dibaca di sisi bapak ibu sekalian ini kita bicara teknis tapi nanti bisa diteruskan di di grup ya mungkin intinya adalah setiap rekening ini akan dikirimkan transaksi dari mulai Maret ini seharusnya ada bulan Maret ya Pak ya ini bisa jadi bulan Maret ini April ini Mei untuk datanya nanti tidak pakai jarak ya tiap tiap rekening tiap rekening langsung disambung cuman ini untuk mempermudah saya untuk mempermudah membaca silahkan diperhatikan nomor rekeningnya sama Pak ini dengan ini dengan ini tanggalnya tiap bulan ada artinya ada transaksi kemudian disini nilai outstanding saldo ya saldo pinjaman ini adalah bayar pokok nah kami akan memvalidasi untuk di baris kedua data rekening selanjutnya ini akan kami validasi bahwa nilai 27.500.000 ini dikurangi dengan cicilan ini cicilan di baris keduanya 1.250.000 hasilnya ini 2.625.000 jadi Pak apakah yang dikeluarkan seluruh transaksi Pak rekening koran iya kalau debitur ada transaksi bayar normalnya dibuat seperti ini Pak ini disusun tidak harus berhenti di bulan maret maaf tidak harus berhenti di bulan Mei sekarang kan posinya bulan Agustus Bapak bisa keluarkan sampai transaksi juga bulan Juli Bapak Ibu sekalian bisa keluarkan di bulan Juli nah data inilah Pak yang kita sebut namanya data transaksi inilah yang kita sebut sebagai data transaksi contoh file tadi Pak itulah yang kita sebut data transaksi jadi mengambil dari data 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 Bapak Ibu sistem Bapak Ibu sekalian dikeluarkan nomor rekening tadi yang sudah diyakini nanti dapatnya ada beberapa tipe filenya tapi yang utama adalah setelah dilakukan langkah ini kita ke yang nomor tiga siapkan rekening rekening koran pinjaman unggah ke SKP sesuai format ini nah kita selanjutnya kalau sudah di upload ada pesan error Pak di SKP itu dilihat Pak itu ada errornya kenapa transaksi tidak valid berarti dicek nih kalau transaksinya ada yang tidak valid outstanding tidak valid outstanding tidak valid berarti hasil pengurangan dari outstanding sebelumnya dikurangin pokok yang baru itu beda gak cocok berarti dimungkinkan ada transaksi yang terlewat oleh Bapak Ibu sekalian kita sekarang bergerak ke belum terima kasih saya mundur bergerak ke yang penting nih perhitungan subsidinya bagaimana dan tagihannya nanti seperti apa kepada pemerintah ingat Bapak Ibu sekalian ini uangnya tidak mengalir langsung ke debitur artinya bukan disalurkan ke rekening tabungan debitur rekening ini nanti uang ini subsidi ini jatuhnya ke rekening pinjaman debitur gak boleh tarik tunai Pak jadi memang ini untuk debitur tapi bank saya rasa dapat manfaat disini artinya uang itu masih tetap di sisi perbankan baik BPR maupun BPD jadi gak gak keluar debitur gak bisa tarik dana ini kalau yang sudah bayar bayar bunganya bagaimana yang bayar bunga ya nanti bukan debitur menarik ya tapi bisa jadi bulan berikutnya dia tidak bayar full Pak bisa masuk ke pokok atau sisi bunga itu dulu nih nah cara ngitungnya seperti apa ini agak setiap Pak cara menghitungnya kami menggunakan 360 hari Pak satu tahun kan 365 iya tapi di ketentuan 360 hari besaran subsidi disitu 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya bisa jadi tidak sampai 6 bulan kalau debiturnya sudah lunas di tengah jalan berarti bisa jadi cuma dapat 3 bulan nah rumusnya di PMK 85 besaran subsidi dikalikan baki debit dikalikan hari bunga hari margin kita cek yang di bawah nih tabel mungkin khawatir kompleks kalau ada transaksi Pak di bulan Mei jadi gini subsidi ini dihitung mulai Mei Pak tapi transaksi yang harus Bapak laporkan itu mulai Maret kita akan mulai hitung subsidi-nya mulai Mei kalau ada debitur bayar kalau di contoh ini debiturnya bayar tanggal 15 tanggal 15 Mei dia bayar bayarnya bayarnya bayar bayar 10 bayar 1 juta dari 40 juta dia bayar 1 juta di tanggal 15 Mei nah perhitungan subsidi-nya itu karena ada potongan di tanggal 15 maksudnya potongan data bukan Bapak potong bukan tapi ada potongan data transaksi di situ perhitungan subsidi-nya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu menggunakan outstanding di bulan sebelumnya karena itu ada rumusnya dari tanggal 1 sampai 14 15-nya nah 15 karena debitur bayar outstanding-nya turun itu nanti masuk ke baris selanjutnya perhitungan yang berbeda jadi kami akan memperhitungkan dari sistem kalau ada transaksi di tanggal 15 Mei artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 14 14 hari masukkan rumus dapat angka 93.333 15-31 itu 17 hari tapi menggunakan outstanding bukan 40 juta outstanding-nya adalah 39 juta di tagihan gimana di tagihan nanti itu ada dua baris pak baris pertama 14 hari baris kedua 17 hari jadi untuk yang di ADK tagihan saya rasa untuk yang kolom pertama nomor urut itu clear tahunnya 2020 bulannya bulan 5 jadi kalau beda bulan tagihannya file-nya beda bapak mau nagih bulan Mei ya berarti tagihannya Mei 05 kemudian disitu ada NIK nah NIK yang nantinya bisa ditagihkan hanya NIK yang valid yang memang betul 16 digit pak jadi ada step nanti yang kita tadi yang saya skip untuk dijelaskan dulu nanti ada ada sendiri hanya yang bisa ditagihkan adalah yang NIK-nya sudah 16 digit 16 digit berarti sudah valid pak ya dari Dukia Pil Bapak Ibu sekalian kemudian kalau NIK-nya ternyata masih 15 digit atau pakai surat keterangan atau apa berarti belum bisa ditagihkan pak itu nanti ke step selanjutnya nanti kolom berikutnya adalah nomor rekening selanjutnya adalah subsidi nilai subsidinya hitung-hitungan tadi jadi hitung-hitungan baris pertama nilainya 93.333 jadi disini pak yang baris pertama mungkin nomor rekeningnya berbeda ya baris pertama disitu disitu kan 125.000 ya itu bukan 125 jadi nanti 99.333 atau tadi jumlah hari yang kolom ke-7 jumlah harinya itu adalah 14 post-standingnya 40 juta jadi nanti PR buat teman-teman yang pengelola pengelola sistemnya atau pengelola data atau siapa yang di perbankan tempat bapak yang biasa mengelola data hasil hitungan ini pak nanti disalin menjadi file seperti ini adekat tagihan oke baris keduanya adalah yang 17 hari nah kalau transaksinya ternyata tanggal 5 Mei bagaimana kalau ada debitur bayar di tanggal 5 berarti nanti hitungannya adalah 1 sampai tanggal 4 tanggal 1 Mei sampai tanggal 4 Mei 4 hari kemudian dari tanggal 5 sampai tanggal 31 berarti 27 hari kalau di jumlah nanti tetap 31 hari tapi tagihannya ada 2 baris pak kalau sebulan bayarnya 2 kali berarti tagihannya nanti ada 3 baris pak ada 3 baris tagihan untuk 1 rekening untuk 1 rekening wah kalau 5 ribu berarti ada 15 ribu baris kalau setiap rekening ada 2 kali transaksi pak kalau ternyata debiturnya nggak bayar nggak bayar ya artinya dapat relaksasi boleh nggak bayar pokok ya pak bayar bunga saja kalau yang demikian untuk mempermudah atau tidak bayar bunga sama sekali tiap bulan tetap harus ada transaksi yang dilaporkan untuk mempermudah bapak ibu buat tanggal transaksinya karena nggak bayar ya sebenarnya kan nggak bayar debitur bapak ibu buat tanggal transaksinya adalah 1 Mei 2020 karena nanti sistem akan menghitung dari tanggal 1 sampai 31 artinya 31 hari seperti itu kalau dibuat tanggal 31 Mei seperti apa pak artinya nanti akan ada 2 baris tagihan dari tanggal 1 sampai 30 Mei dan dari tanggal 31 Mei sampai 31 Mei satu hari jadi silakan di opsional kalau untuk debitur yang nggak bayar bapak ibu akan pilih transaksinya dibuat 1 Mei atau transaksinya dibuat 31 Mei tapi tetap harus ada yang dilaporkan begitu kira-kira bapak ibu sekalian data inilah data tagihan yang nanti di upload ke SIKP dan sistem sebenarnya melakukan perhitungan secara otomatis tapi untuk di awal masih butuh eksekusi klik dari KPA KPA-nya di tempat Mas Rizky Mas Rizky di Direkturat SMI itu saja yang di upload nanti sistem akan menghitung dan seterusnya sisanya adalah administratif ini dari sisi sistem rasanya cukup di sini dulu saya sudah lewat 5 menit dari waktunya terima kasih saya kembalikan ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Hanafi atas penjelasannya termasuk tadi ada sedikit simulasi juga terkait dengan ADK transaksi maupun ADK tagihan baik Bapak dan Ibu kita buka untuk sesi diskusi pada hari ini setelah dari pemaparan Pak Hanafi dan Pak Rizky tadi Pak Rizky mengenai kebijakan PMK 85 dan Pak Hanafi mengenai aplikasi SIKP mungkin untuk kesempatan pertama kami minta perkenan dari Pak Bambang Kepala OJK Lampung silakan Bapak jika ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber ya terima kasih Mbak Mbak Rina ya ya tadi dari narasumber DGP kami kami beberapa kali juga sudah coba untuk mengumpulkannya informasi dari teman-teman di industri dasar keuangan barangkali nanti juga teman-teman dari perbankan bisa menyampaikan sendiri ya paling sering ditemuin itu adalah terkait dengan yang pertama ini NIK karena NIK itu jadi dasar validitas yang utama dan menjadi salah satu penentu bisa tidaknya kita dapatkan subsidi nah ini problemnya ini NIK nya kadang beda begitu antara yang sudah tertantum di dalam selik dengan yang ada di lapangan nah ini koreksinya seperti apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di perbankan apakah memang sudah dikunci tidak bisa dilakukan perubahan atau seperti apa kemudian yang dua NPWP ini juga jadi masalah juga karena persyaratan NPWP kalau diketentuan kan memang di bawah 50 juta di bawah 50 juta kalau tidak salah itu bebas NPWP tidak perlu diatasnya itu perlu itu diketentuannya di PMK 85 cuman kemarin kami waktu bicara dengan Pak apa namanya Pak Waman Kiu Mas Hanavi itu Pak Waman Kiu bilangnya bahwa untuk NPWP itu sebenarnya nanti tidak tahu ini istilahnya di judgment sama petugas di DJPN gitu ini kalau memang apa namanya nominalnya besar ya ada NPWP-nya gitu tapi kalau misalnya kecil ya tidak perlu nah ini mungkin perlu apa namanya ketegasan sehingga teman-teman di lapangan juga tidak apa bingung karena untuk debitur-debitur di daerah terutama yang kecil-kecil itu barangkali untuk NPWP juga mereka harus meminta pada debiturnya agak susah juga begitu nah ini mohon nanti Mas Hanavi mungkin juga dari bapak-bapak di di Jakarta bisa menjelaskan lebih ringkas dan juga clear apakah memang seperti itu atau secara teknis diaturnya bagaimana terima kasih mungkin itu dulu baik terima kasih Pak Bambang baik terima kasih Pak Bambang kami persilakan dari Pak Nofrian Pak Rizky untuk mungkin merespon pertanyaan dari Pak Bambang tadi silakan Pak Pertanyaan ini adalah ini terkait dengan NIK dan NPWP Pak di lapangan sering ditemui dari KOJK Lampung ini sering mendapat pertanyaan dari lembaga jasa keuangan khususnya perbankan terkait dengan NIK NIK ini antara yang dilaporkan dalam SLEEK itu berbeda dengan yang dipegang oleh masyarakatnya ini bagaimana perlakuannya seperti apa yang kedua adalah NPWP NPWP ini di dalam ketentuan PMK 85 diinformasikan di bawah 50 juta ini tidak diperlukan atau bebas NPWP namun kemarin juga dari OJK juga pimpinan OJK mendapat sosialisasi Pak dari Pak Wamankiu nah ini untuk NPWP diinformasikan bahwa akan ada adjustment sendiri dari dirjen pajaknya nah ini bagaimana nanti dari perbankan ini untuk mengatasi masalah NIK dan NPWP tersebut Pak demikian Pak terima kasih mohon maaf semua jadi baik terkait dengan NIK jadi memang kalau NIK ini mungkin itulah yang kami butuhkan dari bantuan dari pihak-pihak bank artinya data yang kami terima adalah data dari SLEE artinya dari pihak bank itu penting untuk memastikan bahwa data debiturnya itu NIK-nya valid kenapa? karena jangan-jangan jangan sampai nanti debitur misalkan karena dia misalnya sudah buka rekening dari tahun 90-an misalnya sehingga nomor NIK-nya bahkan belum NIK masih nomor KTP yang zaman dulu ibaratnya jadi karena memang itu kalau debiturnya sudah terus jadi NIK-nya itu tidak disesuaikan jadi mungkin ini juga sebagai salah satu semacam dorongan ibaratnya kami harapkan kepada pihak perbankan juga untuk senantiasa memonitoring mungkin kalau tabungan mungkin karena tabungan tidak terkait dengan program ini paling tidak untuk pinjamannya ketika debitur tersebut melakukan pinjaman mohon dipastikan NIK-nya benar jadi jangan sampai namanya siapa NIK-nya nikah istrinya misalnya atau dia NPP juga misalnya dia namanya siapa NPP-nya pasangannya misalnya jadi ini mohon dipastikan terkait dengan kevalitan data jadi pemerintah dari segi kepentingan pemerintah kenapa pemerintah membutuhkan NIK yang valid ini karena kita butuh memastikan bahwa ini adalah ini debiturnya ada tercatat warga Indonesia walaupun memang masih ada warga Indonesia yang belum memiliki NIK mungkin ini adalah upaya pemerintah jadi nanti kalau saya pemerintah ditanya sama pemeriksa kok si Anu dikasih si Anu ini ada kok NIK-nya dia tercatat sebagai pemerintah Indonesia jadi pemerintah membutuhkan justifikasi tersebut maka dari itu kami memastikan bahwa karena kalau kita bilang yang namanya sistem ya sistem ya itu ada data yang diimput oleh kita semua kalau yang masuknya adalah data yang tidak valid mau sampai kemana juga datanya tidak akan valid jadi kami harapkan dari awal dari BAL juga sebagai pihak yang melakukan penginputan data tersebut untuk mohon bantuannya memastikan agar data-data tersebut adalah data-data yang valid dan sesuai dengan sekurang-kurangnya sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh debitur tersebut jadi jangan sampai nanti NIK-nya berapa tetap pasti NIK-nya kok beda ini kasih apa gitu kan jadi mohon dipastikan kemudian terkait NPPWP tadi mungkin sedikit diralat jadi bukan tidak dibutuhkan untuk yang di bawah 50 juta untuk di bawah 50 juta ini sudah ada kesepakatan kesepakatan maksudnya kemudahan lah ibaratnya kemudahan dari Direktur Ajitra Pajak jadi yang penting tadi NIK-nya valid jadi kembali lagi ke NIK-nya valid yang penting NIK-nya valid nanti DJP akan membuatkan NPPWP-nya jadi ketika nanti Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan data atau data di OJK mungkin kalau yang di atas 50 juta dia wajib ada NPPWP-nya tapi khusus yang di bawah 50 juta 50 juta ke bawah dia tidak perlu ada NPPWP jadi yang penting NPPWP tersebut akan diisikan oleh DJP itu namanya dibuatkan NPPWP secara jabatan jadi DJP Direktur Ajitra Pajak akan memberikan NPPWP untuk yang tersebut yang sama pagunya di bawah 50 juta kalau di atas 50 juta masuk data yang ditampai NPPWP mungkin itu ditambah tidak jadi mungkin itu dulu Bu Lina baik Pak Rizky terkait dengan NIK tadi apakah itu masih bisa dilakukan koreksi Pak jadi kalau memang tadi kan misalnya sudah ter input di SLEEK itu NIK untuk bukan IKTP atau KTP terkini nah ini apakah masih bisa dilakukan koreksi oleh perbankannya Pak mungkin nanti Mas Anapi bisa menambahkan jadi data yang disambahkan oleh OJK kami kan sebut saja baru batch 1 jadi nanti memang jika memang perlu diperlukan nanti dari pihak bank bisa berkoordinasi dengan pihak OJK untuk melakukan pengabdikan data di SLEEK jadi nanti kita cek lagi untuk bagaimana bisa proses pengabdikan data mungkin Mas Anapi bisa menambahkan perbankan Baik Silahkan Pak Hanafi Apakah bisa ini pertanyaan dari Pak Bambang gimana kalau NIKnya nggak valid kalau nggak valid otomatis NPPP-nya nanti akan bermasalah ini kan juga termasuk di Bapak Ibu sekalian termasuk misalkan mengurus NPPP-nya seperti apa jadi kita fokuskan sebenarnya kita berharap kita fokus untuk yang NIK-NIK yang Bapak Ibu cek NIK yang udah valid kalau yang valid ini yang didahulukan NIK yang nggak valid apa nggak bisa dapat bisa Pak di NIKP saya share screen mohon maaf mohon maaf untuk banknya yang mungkin saya pakai aksesnya mohon tidak di-capture karena ini adalah data debitor saya contohkan data dari BPR Panjir Arta Dewata dari menu download itu Bapak Ibu nanti bisa download data dari OJK pencarian nah disini ada fitur GCKP di pencarian Bapak cari Bapak Ibu cari nomor rekening yang dimaksud nomor rekening mana disini ada menu untuk melakukan perubahan ini tidak langsung berubah tapi nanti akan kami cross-check dengan Ducapil apakah nanti bisa setelah ini bisa diajukan ke subsidi-nya bisa Pak selama NIK-nya bisa valid dengan Ducapil yang ini ubah NIK itu dilakukan validasi real-time dengan Ducapil tapi ada proses nantinya di back-end jadi tidak otomatis langsung berubah karena ada beberapa pihak yang harus kami konfirmasi terutama juga selain Ducapil juga DGP artinya Pak saya stop share-nya artinya untuk NIK yang awalnya tidak valid orang yang belum punya EKTP ataupun EKTP-nya sudah ada tapi dia cuma pegang nomornya saja itu tidak ada isu yang penting NIK-nya valid Pak jadi masih bisa dikoreksi gimana dengan data OJK ini nanti kami masih bicara dengan DPIP untuk ngasih beberapa data yang memang sudah dikoreksi ini proses selanjutnya akan diapakan oleh teman-teman di OJK terutama DPIP yang lola selik kira-kira itu Pak untuk mudah-mudahan yang NIK bisa terjawab jadi untuk Bapak Ibu pengelolaan di BPR di perbankan maupun di BPD atau juga lembaga pembiayaan yang lain Pak NIK-nya tidak valid tidak 16 digit itu berarti Bapak Ibu cari di dokumennya dia punya tidak KTP atau selanjutnya proses QYC asisual melakukan update terkait data debitur nanti kalau sudah dapat Bapak update di ICKP jadilah datanya valid nantinya tapi nomor rekening tidak bisa karena sudah nomor rekening nomor rekeningnya sudah dikunci jadi kalau sudah ada yang lunas bisa tukar nomor rekening yang belum lunas tidak bisa seperti itu kemudian yang NPWP Pak NPWP betul Pak yang di PMK85 memang harus punya NPWP karena itu disampaikan oleh pimpinan di Pak Wamen ketika sosialisasi sebenarnya perbankan juga tidak usah sama debitur tidak terlalu memikirkan NPWP-nya nanti saya pakai punya suami atau istri kalau yang punya NPWP istri ini NPWP istri atau yang minjam atas nama istri tapi disitu pinjamannya karena tidak punya NPWP suaminya yang punya paket NPWP suami tidak usah disitu untuk yang masalah NPWP full diselesaikan oleh teman-teman DJP nanti Direktura Jenderal Pajak yang akan menyelesaikan jadi di awal adalah untuk yang di bawah 50 juta statusnya itu nanti akan diberikan namanya NPWP jabatan yang di atas 50 juta juga sama nanti akan diberi NPWP jabatan tapi nanti akan perlu konfirmasi tapi setelah mendapatkan nilai NPWP atau nomor NPWP nya valid itu tetap bisa diselesaikan jadi dari perbankan rasanya kan kantor KPP banyak yang tutup ya masih ya di kondisi sekarang walaupun nantinya bisa dilakukan dengan mekanisme yang lain untuk pendaftaran NPWP tapi gini pak kita harapannya dari Kemenkeu juga tidak terlalu memberatkan di debitur memberatkan perbankan untuk mengurus administrasi jadi NPWP nya langsung dikasih pak yang gak punya NPWP nanti dikasih yang sudah punya kami akan cetokkan dengan database di DJP NIK ini NPWP nya berapa itu otomatis keisi NPWP nya yang gak punya NPWP nanti teman-teman di JP di Direktura Jenderal Pajak yang akan buatkan namanya NPWP jabatan pak ditetapkan oleh Dirjen Pajak jadi sebelumnya yang gak punya NPWP nanti jadi punya NPWP iya pak ekstensifikasi NPWP seperti itu itu pak kira-kira dari pak Bambang mudah-mudahan clear pak ya jadi NIK clear NPWP rasanya bukan isu pak ya harusnya karena itu nanti di handle langsung oleh Direktura Jenderal Pajak PMK memang menyebutkan harus ada NPWP karena itu langkah di Kemenkeu adalah yaudah ini karena di di sisi oke makasih Mas Anapi Mas Rizky mantap oke makasih pak selanjutnya kita mungkin dari ini pak ada request juga dari KOJK Bengkulu pak mungkin Mbak Asna ini akan bertanya silakan 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 Mbak Asna halo oh iya silakan ya mohon maaf Bu Rina mungkin kami akan menyampaikan ada pertanyaan mungkin ada sebagian debitur juga kalau misalnya debitur mendapatkan restru restru kredit karena terkait dengan POJK stimulus yang bentuk restru nya itu adalah penundaan pembayaran asuran hingga misalnya dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan nah bagaimana penerapan struksi di bunga ini terhadap debitur tersebut mungkin itu Bu Rina baik terima kasih Mbak Asna silakan Pak Rizky atau Pak Hanafi ini kami ini silakan untuk merespon untuk pertanyaan dari KOJK Bengkulu jadi ini khususnya terkait dengan di OJK kan ada stimulus untuk dalam rangka pemberian kredit stimulus kepada debitur dalam yang terdampak COVID Pak jadi ada stimulusnya itu berupa restrukturisasi kredit berupa pendunaan pembayaran bunga atau pokok nah bagaimana mekanisme subsidi bunga ini apakah debitur yang mendapatkan stimulus restrukturisasi kredit ini bisa memperoleh subsidi bunga juga terima kasih jadi mungkin sebenarnya kalau kita bilang stimulusnya berupa pendunaan bunga sangat tepat sekali untuk program ini artinya kepada debitur tersebut artinya belum ada pembebanan bunga atau mungkin saya kurang paham kalau ada pencatatan di bank sifatnya dia belum ada penundaan pembayaran itu bentuknya seperti bank memberikan insentif ke sana atau cukup pendapatan yang tertunda atau gimana jadi menurut debitur selama dia belum mendapatkan sifatnya subsidi bunga itu kan banknya dia masih tetap harus membayar bunga tapi tertunda gitu artinya debitur tersebut berhak sekali untuk ikut program ini tapi mungkin pertanyaan tersebut akan berbeda ketika misalkan ternyata katakala bank banknya tadi sudah memberikan potongan bunga misalkan katakala bunga debitur ini sebelumnya misalkan 10% terus karena pandemi banknya ini sangat berbaik hati sekali sudah memberikan potongan 2% katakala jadi 8% nah artinya subsidi bunga ini masih bisa digunakan jadi bisa double alih kata pun bank itu sudah memberikan potongan bunga masih bisa lagi jadi ibaratnya untuk debitur tersebut bunganya 10% dapat potongan dari bank 2% pemerintah ngasih lagi 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk bulan berikutnya jadi tapi kami haramkan ini kepada bank yang sudah ngasih potongan jangan ditarik lagi potongannya mohon kalau sudah dikasih ke debitur terusin aja nah jadi pemerintah akan menambahkan lagi jadi untuk program yang sudah dijalankan oleh bank itu tidak mengapa ditambah lagi dengan subsidi bunga ini tapi yang gak boleh adalah alih kata dia sudah mendapatkan untuk dari program yang sama dapat lagi itu yang tidak boleh atau misalkan kalau dia debitur bunganya sudah katakan karena saking baik hatinya bank tadi atau dia dapat donasi dari pihak luar si bunga debitur itu sudah jadi 0 nah ya sudah kalau gitu memang atas debitur tersebut ya sudah sudah 0 bunganya jadi tidak mendapatkan subsidi lagi jadi supaya subsidi nya juga bisa digunakan oleh debitur lain yang lagi membutuhkan mungkin baik pak terima kasih pak pak riski selanjutnya mungkin ada pertanyaan ini kami juga mencatat beberapa pertanyaan kita bedakan antara yang dari sisi kebijakan sama aplikasi nah untuk kebijakan ini pertanyaan dari BPD Sumatera Selatan BPD Sumselbabel Pak Anton Direktur Pemasaran terkait dengan PMK 85 ini tidak apakah membedakan sektor ekonomi terdampak dan tidak terdampak untuk jadi semua kriteria itu bisa masuk dapat mendapatkan subsidi bunga nah efeknya karena debitur itu hanya menunggu informasi subsidi bunga dari bank nah ini apakah bank bisa menggunakan database yang sudah valid yang sudah valid tersebut mungkin minta informasinya Pak Rizky oke siap baik jadi mungkin terkait dengan tadi jadi kalau dari kami data yang kami gunakan adalah data dari OJK jadi kalau kita bilang data sumbernya kita adalah data dari OJK jadi itu yang menjadi basis data yang kami gunakan jadi memang aneh kata-kata Bapak-Ibu sekalian membutuhkan menangin data yang valid yang mana akhirnya tolong disampaikan koordinasi dengan OJK pusat tadi terkait dengan kalau sebelum salah itu karena kami menganggap data yang disampaikan oleh OJK itu adalah data yang paling valid sebenarnya jadi saya kemarin juga ada mungkin kalau saya dapat cerita itu pas pencairan BRI yang pertama jadi dari OJK itu sudah menyampaikan cuman ternyata ketika BRI mendownload data tersebut ternyata ditemukan ada debitur yang pinjamannya di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar yang belum direstrukturisasi namun ternyata kalau disampaikan oleh OJK nah artinya nanti sebenarnya kalau kita bilang kalau kita bilang data dari OJK itu 100% benar maka kalau kita bilang kita bank harus tetap memantau juga ibaratnya jadi siapa tahu mungkin waktu input di SLEE dulu mungkin bank ada hilaf atau mungkin OJK yang bahas penyampaiannya mungkin hilaf jadi itulah pentingnya nanti proses rekonsiliasi dari bank tersebut untuk memastikan kevalitan data tersebut jadi dari sisi debitur debitur tidak perlu datang ke bank untuk melakukan konfigurasi atau apa ini adalah urusan bank dan OJK dengan kebenaran baik terima kasih Pak Rizky pertanyaan selanjutnya ini juga ada beberapa pertanyaan kita kompilasi jadi satu karena ini hampir mirip yang pertama jika debitur basis datanya adalah 29 Februari 2020 dan harus call 1 atau 2 ketika setelah Februari ini misalnya di Juli debitur ini koleknya Pak apakah ini masih bisa mendapat subsidi bunga itu yang pertama yang kedua basis data yang kredit Februari ini ini kan untuk debitur-debitur yang bisa diikutkan di subsidi bunga bagaimana dengan debitur yang akad kreditnya setelah 29 Februari apakah masih bisa mengikuti atau ada tahapan berikutnya untuk program pemberian subsidi bunga ini yang pertama terkait dengan call 1 call 2 tadi jadi memang secara diatur itu dengan secara tegasnya menyebutkan bahwa call 1 dan call 2 itu per tanggal 29 Februari jadi memang kita harapkan ini adalah debitur-debitur yang dalam tanda kutip kaget dengan adanya corona jadi kami tidak berharap nanti sebenarnya ini data ini sudah ada dislik sudah lama jadi bukan tiba-tiba nanti ada yang pihak tidak bertanggung jawab membuat data baru untuk sepeda persubsidi bunga tidak jadi ini adalah data existing jadi kami harapkan posisi call 1 call 2 nya itu juga di bulan Februari juga andai kata nanti setelah bulan Maret April Mei Juni waktu dia kolaps dia tiba-tiba jadi call 3 call 5 tiba-tiba dia macet tidak bisa bayar artinya sebenarnya ini adalah debitur tetap yang berhak akhirnya memang dia sangat terdampak sekali dengan ini artinya selama posisi call dia pada 29 Februari masih di 1 atau 2 walaupun dia call 5 di bulan Juli dia masih tetap berhak karena kita melihat kondisi dia di bulan Februari artinya sekaligus menjawab yang nomor 2 ini bukan untuk program ini bukan untuk program debitur baru jadi memang kita menganggap bahwa ini adalah untuk program yang kita siapkan untuk debitur yang UMKM yang memang sudah jalan punya pembiayaan produktif jadi untuk skema-skema yang pasca tanggal 29 Februari ini mungkin kalau kita bilang terdampak pasti terdampak juga kebijakan pemerintah nanti akan diatur secara berbeda jadi tidak melalui program PMK85 ini jadi nanti kalau kita bilang PMK85 ini apakah akan mencakup 29 debitur baru kalau kita bilang kita tidak tahu ya tidak tahu tiba-tiba nanti ada arahan baru dari presiden PMK85 diubah cakup juga yang setelah 29 Februari itu kita gak tahu tapi itu masalah nanti tapi untuk saat ini memang ini hanya untuk debitur jadi untuk debitur baru itu tidak di cover melalui program subsidi itu terima kasih terima kasih Pak jadi ini pertanyaan selanjutnya dari beberapa BPR yang kita coba dari BPR ada BPR Sentral Mitra Sejahtera ini kalau kondisi debitur terlalu lunas pinjamannya di bulan Juni atau Juli apakah tetap dapat kita berikan subsidi bunga kan tadi tagihannya bulan Mei Pak baik jadi terkait dengan itu tadi artinya malah sebenarnya bagus artinya debitur tersebut masih punya aktif pinjamannya bulan Mei nah artinya dia berhak jadi misalkan ini katakan dia lunas bulan Juni misalkan artinya dia berhak untuk subsidi bunganya bulan Mei dan bulan Juni jadi sekurang-kurangnya dia bulan Mei itu masih aktif jadi dia masih bisa dapat sekurang-kurangnya subsidi untuk bulan Mei tapi setelah itu setelah dia ketika sudah lunas maka dia sudah tidak berhak lagi mendapatkan subsidi bunga ini jadi aneh kata misalnya dia katakanlah lunasnya bulan April misalkan artinya itu sebelum bulan Mei artinya ini debitur sudah dianggap lunas dan dia tidak mendapatkan subsidi bunga jadi dia harus masih aktif bulan Mei sehingga dia sekurang-kurangnya mendapatkan subsidi bunga untuk bulan Mei tapi artinya ketika dia lunas bulan Juli dia cuma dapat Mei, Juni, Juli dia cuma dapat 3 bulan padahal aneh kata dia punya sampai Desember dia cuma dapat Mei, Juni, Juli Agustus, September, Oktober nah ini nanti tergantung tinggal pengajuannya debitur ini bulan apa artinya ketika dia berlampas sampai Desember artinya paling lambat dia diajukan untuk subsidi bunganya itu 6 bulan sebelum bulan Desember supaya dia bisa dapat full 6 bulan kalau misalnya debitur tersebut punya platform sampai juga bulan Desember tapi ternyata oleh banknya dia baru dia mengajukannya subsidi bunganya mulai bulan Oktober artinya dia cuma dapat Oktober, November, Desember cuma dapat 3 bulan seperti ini jadi mohon dari banknya juga diperhatikan kalau memang debitur sudah menerikah hak dari bulan Mei langsung saja ditagihkan dari bulan Mei jadi jangan gak perlu nunggu butang-butang ini bulan Agustus udah kita menagihkan mulai bulan Agustus kalau bulan Agustus masih aman 6 bulan masih kena sebelum Desember tapi jangan sampai nanti debitur tersebut tidak mendapatkan haknya terima kasih terima kasih Pak Rizky ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Junaidi BPR Langgang Lestari bersama tadi diinformasikan bahwa setelah subsidi bunga itu turun dari pemerintah itu ada kewajiban perbankan untuk melakukan konformasi ke debitur nah ini konformasinya ini yang nanti dapat digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban bentuknya apa Pak tadi kalau saya menyimak juga bahwa bisa disampaikan baikpun atau tertulis nah ini yang nanti mungkin diterima oleh saya tahu saya sih kayaknya di PMK 85 kalau belum ada pelaporannya yang menjadi pelaporan dari bank ke pemerintah adalah bukti bahwa subsidi bunga tersebut sudah dibebankan eh sudah diberikan kepada per debitur jadi itu jadi terkait dengan informasi ini artinya bank kewajiban memberikan informasi kepada debitur dan pemerintah tidak menelatur caranya tapi kami harapkan ini adalah kerana dari masing-masing bank jadi tadi malah pasap telepon SMS pas ketemu langsung ketemu di pasar ketemu di jalan terserah jadi tidak perlu disampaikan laporan nanti di foto satu-satu lagi kasihan banget bank yang katakanlah debitur jahat jutaan saatnya dia harus menuliskan jutaan laporan jadi terkait dengan penyampaian informasi tersebut itu tidak perlu dilaporkan tapi kami harapkan bahwa sekurang-kurangnya paling gak bank itu ngasih tahu dan memberitahukan juga kalau memang debitur tersebut mau memeriksa besaran susu di bunga yang dia terima itu bisa di website www.gindelaunkm.id jadi nanti debitur tersebut bisa langsung akses ke sana supaya dia paling gak wah saya dapat perhatian dari pemerintah itu paling gak harapan pesan-pesan sponsor pemerintah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih misalnya misalnya bunganya tadi 10% ditanggung oleh Pemda Palembang 8% katakala artinya si debitur tersebut berhak atas 2% atau misalkan bank tersebut mengajukan full katakala 6% artinya mungkin Pemda Palembang tolong dicolek banknya supaya subsidinya dikembalikan jadi jangan sampai nanti banknya dapat double subsidi itu kalau kita bicara subsidi jadi selama memang masih ada hak dari si debitur tersebut mohon disampaikan tapi yang dikata memang subsidi sudah nol maka sudah mungkin debitur tersebut sudah tidak perlu ditagihkan tapi dari sisi Pemda Palembang juga bisa andai bisa Pemda Palembang bisa andai kata memang gini oh sudah ada program subsidi PMK85 nih sudah kita cabut program subsidinya tapi kami rekomendasikan jangan karena nanti siapa tahu ada debitur yang mungkin tidak qualified untuk dapat PMK85 ini mungkin karena dia punya pinjaman di bank lain atau dia punya pinjaman yang dengan kondisi tertentu sehingga dia tetap membutuhkan jadi demi azas keadilan kami harapkan tetap aneka itu memang hubungannya sudah nol karena sudah nol karena subsidi atau dikasih itu mungkin yang tersebut tidak perlu diragikan baik Pak terima kasih ini pertanyaan selanjutnya dari BPD Jambi pengajuan subsidi bunga non-kur apakah bisa ditagihkan dari bulan Mei bisa ya Pak kalau tidak salah tadi bisa banget jawabannya tidak bisa bisa banget segera mungkin ya karena memang kalau dari paparan Pak Untung sambutan Pak Untung tadi memang untuk pemberian subsidi bunga sampai dengan yang saat ini kami terima informasinya dari perbankan khususnya BPD ini baru sangat kecil sekali dibandingkan realisasi yang tadi Bapak-Papak akan untuk pencapai sebesar sudah 651 miliar nah ini makanya kami juga dorong dari perbankan di sini untuk segera mengajukan subsidi bunga tersebut baik Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari BPR Muko-Muko nah ini prinsip dasar sekali Pak kenapa subsidi bunga hanya diberikan kepada kredit bersifat produktif maunya sih ada yang non-produktif juga Pak subsidi bunganya baik terima kasih jadi pemerintah itu kalau ketika membuat kebijakan itu kadang terlalu banyak pro dan kontranya jadi adikata memang pemerintah memberikan bantuan untuk kredit produktif tujuannya adalah karena pemerintah beranggapan bahwa kredit produktif ini juga mendorong sektor-sektor yang lain jadi kita harapkan dengan pemerintah memberikan subsidi bunga yang tujuannya kepada UMKM yang sifatnya produktif itu kita harapkan juga UMKM ini bisa bangkit bangkit menggerakkan ekonomi membantu tetangganya memberikan peluang kerja bagi di sekitarnya jadi dengan bangkitnya dari UMKM UMKM ini kita harapkan juga dapat mendorong ekonomi jadi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi itu bisa benar-benar berjalan jadi sementara kalau kita ngasih kredit konsumtif sifatnya kan hanya orang-orang jadi kita harapkan bahwa pemerintah semoga saja pemerintah memihak pada jalan yang benar tapi nanti misalkan ke depannya ternyata untuk kredit konsumtif ini menimbulkan efek yang berbahaya terhadap keuangan Indonesia misalkan kredit konsumtif collapse 100% artinya kan ada kepentingan di sana pemerintah untuk kerumpangan tapi untuk saat ini pemerintah masih mengangkap bahwa prioritas utamanya adalah dukungan terhadap UMKM mungkin gitu terima kasih baik tak terima kasih kita coba beralih nih ke pertanyaan yang lebih ke aplikasi SIKP ini ada beberapa pertanyaan yang kita coba nanti ini siap-siap ya Pak Hanafi untuk kredit ini dari BPR Musi atas surya untuk plafon di atas 500 juta yang ada di upload di transaksi debitur ini kan belum di restru apakah harus terlapornya belum di restru apakah harus direvisi dan bagaimana cara perbaikannya nah langsung saya jawab nih ya silahkan Pak kalau yang 500 juta di atas 500 juta tapi belum di restru udah terlanjur ya udah terlanjur direkam data transaksinya atau dikirimkan data transaksinya ya gak bisa ditagihkan Bu di stop dulu maaf Pak Hanafi boleh lebih besar lagi Pak volume-nya terima kasih Pak oke jadi gini kalau dia ini kan posisinya BPR yang saya tangkap adalah BPR sudah upload datanya tapi baru oh ini ternyata belum di restru di jamannya di atas 500 juta nah yang ini kegiatan selanjutnya untuk rekening ini di stop dulu deh di stop dulu Pak bisa di restru sekarang gak ya di restru sekarang nanti dilaporkan ke OJK dulu kan Bu ya dilaporkan ke OJK dulu kalau itu dia di restru habis gitu nanti kan OJK dikirimkan lagi ke kami update datanya untuk yang restru nah tapi kalau ditemukan hal yang demikian di atas 500 juta tapi debiturnya belum di restru stop stop dulu apakah dia gak berhak bisa nanti bisa kita masih ada sampai Desember kan Bu ini bisa kalau di restru kan berarti gak bakalan nunas bulan depan karena di restru biasanya kan makin panjang jadi diselesaikan dulu administrasinya restru dulu raporkan kembali ke OJK dari slik nanti slik juga sampai ke kami baru selain itu nanti dilanjutkan prosesnya start dari kapan misalkan restru nya ternyata bulan sekarang udah Agustus oke bulan Agustus nanti kemungkinan kalau masuk di laporan OJK bulan Agustus subsidinya akan start ke bulan berikutnya karena setelah restru kira-kira demikian jadi bukan berarti hilang tapi di stop dulu karena prosesnya belum clear untuk yang di atas 500 juta tapi belum restru jadi harus restru dulu restru lapor ke OJK di slik nanti di update kemudian diteluskan kepada kami nah baru setelah itu proses jalan lagi yang di bawah 500 juta tanpa restru mau di restru tanpa restru tetap bisa dapat gitu mudah-mudahan clear Bu Lina Pak terima kasih berarti memang masih ada kesempatan bagi perbankan yang belum melakukan restru terhadap debitur yang di atas 500 sampai 10 miliar yang memang masuk di dalam tadi ya Pak ADK transaksi ya jadi dia sudah masuk ke situ tapi memang belum dilakukan restru berarti diminta untuk melengkapi administrasinya dulu sebelum mengajukan kembali administrasinya bukan ke kami bukan ke Kemenku atau semacamnya tapi secara pelaporan tetap harus ke OJK bahwa itu kan dilaporkan benar-benar baru clear disitu baru kita lanjutkan proses setelah baik Pak terima kasih ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan aplikasi SCKP juga apakah dari Bank Sumsel Bubble nih apakah akses SCKP penyalur itu bisa lebih dari satu Pak oke untuk akses untuk penyalur tergantung dari KPA dari SMI tapi dari Direkturat SMI yang mengelola untuk user tersebut saat ini hanya diberikan satu bank atau satu penyalur atau satu lembaga keuangan hanya diberikan satu akses jadi memang oleh bank tersebut memang betul-betul diberikan kuasa untuk mengelola datanya jadi apakah bisa rame-rame berarti direksinya ada tanggung jawab karena itu diberikan ini diberikan penguasaan bisa enggak sampai saat ini sepertinya kebijakannya baru satu dan itu untuk di cover di beberapa bank juga masih kejangkau karena proses yang ada di SIKP sampai saat ini kan data itu sebenarnya diolah di luar SIKP seperti tadi data transaksi kan datanya bukan diolah di SIKP di SIKP tidak ada perekaman apapun seksuali yang tadi koreksi NIK yang memang harus satu-satu itu itu harus satu-satu dan ditungguin sampai sebenarnya valid tapi untuk yang pengiriman data transaksi itu kan dikelola di proses di luar SIKP ambil data dari data bank database bank dikeluarkan data transaksinya diolah di situ dalam format tertentu nanti hasil olahannya dimasukkan ke SIKP jadi kemudian tagihan di upload ke SIKP jadi prosesnya di SIKP untuk operator rasanya sampai saat ini kami melihat satu masih cukup nih masih ke cover kecuali memang nanti wah ini pak ada 50 ribu debitur calon debitur calon ya calon yang dapat 10 ribunya salah ya nikanya ya itu nanti isu yang berbeda kan berarti butuh 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 beberapa itu nanti mungkin mungkin yang seperti itu tapi kalau untuk di proses bisnis as usual seperti awal di planning rasanya satu admin juga cukup karena kalau banyak karena itu ada data data nasabah data debitur ya bu ya nah ini yang bertanggung jawab siapa meskipun itu adalah untuk banknya sendiri yang sampai kan ternyata bocor dimana-mana karena apa karena bank atau lembaga keuangannya justru justernya banyak dan justernya malah dibagi-bagi kamu pegang kamu pegang gitu ya itu saja karena disitu ada data debitur termasuk ada data yang dilaporkan ke OJK oleh perbankan terhadap debiturnya itu kira-kira bu baik terima kasih pak Hanafi selanjutnya itu kaitan dengan pertanyaan dari BPR Dana Master Bahtera dan BPR Fajar pak jadi BPR ini sudah mengajukan user dan password untuk SIKP melalui email kemenju namun ditolak karena data BPRnya itu belum ada nah ini mohon penjelasannya pak bagaimana cara mereka untuk mendapatkan user dan password SIKP baik Bu untuk pengelolaan user bukan di sistem bukan di kami ya bukan di direktur sistem informasi jadi dari tempatnya Pak Rizky nanti yang melola pengguna akses kami lebih ke masalah seksis nanti ketika data itu sudah masuk di kami tapi untuk pengelola akses ada di tempat Pak Rizky ada laksan tertentu yang tadi disebutkan Pak Rizky mungkin ditolak karena identitasnya tidak jelas ya maksudnya identitas tidak jelas itu hanya menyampaikan saya minta akses namanya ini ini tidak menyertakan dokumen-dokumen tertentu yang menyatakan bahwa dia memang yang diberikan kuasa ataupun akses untuk data tersebut nah bisa jadi ditolaknya seperti itu tapi ada lagi hal-hal case-case yang berbeda ya nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Rizky ya dari BPR mana emailnya kapan nanti bisa dicek alasannya apa segini ditolak begitu Bu Lina silahkan Pak Rizky mungkin bisa memberikan tanggapan atas ini username sama password yang ditolak oleh SIKP baik jadi mungkin kalau ditolak mungkin karena jadi kemarin kan Logika sudah menyampaikan data yang sekitar 16 juta data debitur tersebut boleh jadi ternyata dari kalau selama kami cek mungkin mas saya confirm sekitar lembaga jasa keuangan yang terdata itu sekitar 1600-an nah artinya kalau kita lihat dari jumlah seluruh lembaga jasa keuangan yang dibawa pengawatan OJK mungkin jumlah tersebut dibawah jumlah seluruh seluruh lembaga jasa keuangan jadi ada dari jumlah tersebut akan kita lihat bahwa dari data yang disampaikan OJK tersebut masih ada lembaga jasa keuangan yang datanya mungkin tidak disampaikan nah itu juga yang akan kami koordinasikan juga dengan OJK lebih lanjut mengapa jumlah teratas debitur bank-bank atau lembaga jasa keuangan tersebut tidak ikut disampaikan artinya apakah mungkin kata-kala misalkan dia punya di BPR yang di oleh OJK mungkin disampaikan oleh yang dia di bank bank lain mungkin jadi banyak mungkin OJK sudah memilikan yang platformnya paling tinggi atau gimana itu juga butuh kami kompilmaskan kepada OJK tapi mungkin untuk membantu juga mungkin dari BPR BPR mendapatkan balasan seupa bahwa katanya data bank BPR tersebut tidak ditemukan di data data yang kami terima nanti bisa juga mungkin membantu kami dengan mengkonfirmasikan juga OJK jadi bisa mungkin dorongannya dari dua arah ibaratnya jadi nanti kami juga akan mengupayakan untuk melanyakan KoJK terkait dengan pemasaran tersebut dan juga dari BPR teknik juga bisa langsung melanyakan KoJK atau mungkin nanti bisa di-share mungkin kontak orang di PIP-nya atau gimana gitu biar bisa lebih lanjut atau nanti di-share ke admin ke host supaya nanti bisa disampaikan atau gimana lebih anakin supaya bisa langsung saya kalau kami sih taunya kontak call center-nya OJK yang 157 kalau itu kayaknya Bu Lina ya langsung dari OJK yang punya kontaknya BIP-nya baik Pak jadi untuk yang tadi kalau pertanyaannya itu terkait dari BPR Dana Master Sejahtera sama BPR Okta Pak BPR BPR Dana Master Bahtera dan BPR Fajar nanti mungkin bisa dua arah kami juga ngecek mohon bantuan dari Pak Rizky dan Pak Anafi juga bisa mengeceknya juga kami coba komunikasi dengan DPIP juga Pak mengenai daftar tersebut yang selanjutnya Pak ada pertanyaan ini tambah siang tambah banyak ini Pak pertanyaannya jadi untuk pertanyaan mungkin kita akan cut di pukul 12 ya Pak selanjutnya pertanyaannya mengenai dari BPR Dian Binda Arta Pak apakah penyalur bisa menambah atau mengurangi data debitur yang sudah terdaftar di SIKP bagaimana prosedur dan teknisnya ini ini pertanyaan yang pertama Pak yang kedua misalnya penyalur mengajukan di bulan Agustus 2020 untuk tagian subsidi bunga nah ini besaran subsidi bunga yang yang diajukan ini tagihan bulan Mei mulai bulan Mei atau mulai bulan Agustus silahkan Pak Rizky atau Pak Hanafi ini dari yang pertama dulu artinya Mas Rizky dulu deh saya angkat telepon dulu Masa lagi sibuk sih jadi sesak baik jadi memang terkait pertanyaan yang pertama tadi kalau dari sisi saya mungkin Masa lagi lebih berkompeten teman-teman kalau menambah data itu lagi-lagi artinya datanya tidak bisa langsung oleh bank tersebut jadi bank tersebut tidak bisa menambah data karena artinya kalau dia mau menambah data misalkan dia misalkan karena bank itu kan pihak yang paling dekat dengan NKM mungkin dia turun ke lapangan ada debiturnya multiguna oh ini debiturnya multiguna nih tapi usahanya dia digunakan untuk untuk usaha misalkan dan mekanisme bank tersebut memungkinkan dia switch dari multiguna ke kredit produktif misalnya kredit modal kerja atau kredit investasi artinya nanti itu kan koordinasinya ke OJK kalau mau penambahan data tapi kalau terkait dengan pengurangan data itu nanti koordinasinya sama masa nanti kalau saya tidak salah nanti harus menyampaikan semacam surat terus lampiran data-data mana saja yang mau dikurangi mungkin karena oh debitur yang A alasannya sudah dapat cool debitur yang B alasannya ternyata dia belum direstrukturisasi debitur C mana lagi nah kemudian yang kedua terkait dengan tagihan jadi opsi itu ada di tangan bank jadi bagaimana yang lebih mudah bagi bank yang penting adalah debitur tersebut punya jatah 6 bulan sejak tagihan pertama nah artinya andai kata bank baru menyampaikan tagihan menurut Agustus artinya kan Mei, Juni, Juli ada 3 bulan yang kemungkinannya adalah debitur belum bayar atau debitur sudah bayar nah artinya atas 3 bulan ini kan debitur harus di cashback lah jadi harus dikembalikan uangnya jadi andai kata bank menagihkan Mei, Juni, Juli Agustus artinya kan Mei, Juni, Juli harus di cashback sementara yang mungkin yang Agustus akan langsung mengurangi potongan bunga nanti begitu juga jadi andai kata bank mau mulai bulan Agustus karena misalnya bank ini aduh mekanisme saya repot nih kalau misalnya saya harus meng-cashback artinya dia mau mulai bulan tagihan bulan Agustus biar supaya langsung mengurangi artinya kan di Agustus September Oktober November Desember ah debitur tersebut cuma dapat 5 bulan nah artinya tolong diwaspadai andai kata memang bisa dapat 6 bulan jangan sampai hak debitur tersebut dikurangi jadi andai kata memang begitu saya gini kami serahkan kemenangannya kepada bank tapi sebisa mungkin jangan sampai debitur merasa dirulikan itu aja sih terima kasih ini kalau masalah bisa selesai telepon-telepon aja bisa menjawabkan nomor satu tapi bila tidak mungkin yang tadi mungkin sekarang jadi pengurangan dan penambah baik Pak terima kasih jadi memang harusnya memang dari data awal ya Pak yang waktu disampaikan ke Slik ya ini datanya sudah kecil Pak terkait dengan tadi untuk yang debitur sudah lunas berarti kan masih tetap misalnya dia lunasnya di bulan Juli atau Agustus padahal tagihannya bulan Mei nah ini kan masih tetap dapat subsidi bunga nah ini transfer ke rekeningnya kan harusnya ke rekening pinjaman apakah nanti bisa karena sudah dia sudah lunas di posisi saat ini ini transfernya gimana Pak ataukah ditarik ke lunai atau tetap mesti transfer ke rekening misalnya ke tabungan nah jadi kalau yang bagian ini yang penting adalah laporannya dari bank penyalur ke pemerintah ke KPA jadi bukti penyampaian tadi kalau misalnya cashback jadi memang kalau yang paling gampang tentu saja transfer ke rekening pinjamannya tapi kami juga memungkinkan memang harus transfer ke rekening tabungan tapi kami tidak menyerangkan dikasih tunai karena jatuhnya nanti tidak ada recordnya gitu kan akan lebih mudah dan dikatapun katakanlah debitur itu tidak mempunyai tabungan buatin aja rekening tabungan supaya ada pemindahan dari saldo bank ke saldo atas nama debitur tersebut mungkin itu saya boleh gaup ya tadi ya boleh mohon maaf jadi apakah boleh nambah debitur atau tidak basisnya gini saat ini saat ini saat ini dari sisi regulasi debiturnya adalah yang sesuai dari data posisi 29 Februari Bapak Ibu sekalian baik yang sudah restrup maupun yang belum restrup jadi tidak mungkin ada rekening yang diluar data 29 Februari itu nah lah kalau dituker pak rekeningnya satunya udah lunas nih satunya belum tapi yang masuk disitu yang sudah lunas ya ga bisa juga karena nomor rekening ini yang kita pegang dari data OJK pak kalau misalkan adakah tambahan ada apa ada kemungkinan debiturnya akan bertambah tapi dengan kualifikasi yang mungkin belum di saat ini untuk di kualifikasi kredit produktif UMKM tidak akan bertambah tapi misalkan pemerintah akan membuka channeling yang lain misalkan kayak tadi pada pertanyaan kredit kategori tertentu yang memang belum masuk kemudian dimasukkan nah itu akan bertambah tapi saat ini di kategori yang kredit produktif tidak akan bertambah jadi apakah bisa debiturnya bertambah berkurang tidak jadi karena itu tadi saya sampaikan bahwa yang di download adalah coba cek data yang pertama karena data disitu misalkan dari download dari data DSIKP jumlahnya 5 ribu yang eligible untuk bank itu atau penyalur itu yang 5 ribu sampai nanti sampai Desember nah yang bisa nanti dibayarkan yang mana nah lain lagi kalau bisa dibayarkan subsidinya satu NIK nya udah valid NPP nya udah valid artinya sudah bisa dibuat NPP oleh DJP NPP walaupun tadi disampaikan oleh saya bahwa NPP itu nanti akan disampaikan secara jabatan tapi bisa jadi NPP nya tidak bisa tercreate kenapa karena NIK nya gak valid jadi kan gak bisa nih gak bisa dibayar nah kalau ini datanya diperbaiki data NIK diperbaiki NPP nya kan nanti akan tercreate nah bisa dibayar yang dibayar yang maksimal sejumlah data yang di posisi 29 Februari karena itu penambahan rekening ini harusnya gak ada penambahan debitur harusnya tidak ada kecuali pipeline yang lain oleh pemerintah nanti diputuskan berbeda nanti diputuskan bahwa ada skema yang lain misalkan saya belum bisa bicara nih skema-skema yang sudah disiapkan misalkan ada skema di luar ini itu nanti debiturnya akan tambah tapi kalau di skema ini tidak jadi basis data yang sekarang diperoleh oleh bank di menu kalau di SIKP itu di menu debitur non-cur di bagian download itu ya tetap segitu maksimal tiap bulan bukan bertambah tapi berkurang menurun kenapa? karena kan bank juga tiap bulan laporan ke OJK ya kami juga dapat dari OJK di dalam 16 juta atau 5 ribu tadi yang di download kan ada yang lunas ada yang ya sudah sudah diselesaikan atau sudah jatuh tempo kan berarti gak ada ya disitu jadi jumlahnya bisa saja menurun kalau bertambah rasanya tidak kecuali pipeline dari pemerintah atau nanti dari teman-teman menu OJK juga dari PIP DPIP tapi sampai saat ini belum tidak ada ketetapan bahwa datanya bisa nambah kecuali nanti pipeline-nya berubah gitu kalau yang tagihan rasanya tadi sudah dijawab ya secara prinsip tagihannya adalah walaupun sekarang bulan Agustus bisa ditagihkan mulai Mei jadi dibayarkan dulu Mei tagihkan Mei Mei dibayar baru nanti kita akan gerak ke bulan berikutnya untuk satu bank jadi jangan jangan dulu Mei April Mei Juni Juli Agustus Agustus juga belum selesai ya 3 bulan nih Mei Juni Juli rasanya lebih enak Bu perbankan juga nagihnya yang Mei dulu nih karena dari sini nanti kita bisa kalau misalkan ada data yang tertolak tertolak ini kan posisinya banyak nih bisa jadi NIK-nya ternyata belum valid belum valid belum ada kata valid dari di Capil atau juga bank belum melakukan koreksi terhadap NIK-nya atau NPP-nya juga belum selesai di-create oleh DJP nah ini kan gak bisa dibayarkan kan tapi kalau yang valid dulu nanti dieksekusi di bulan untuk yang Mei bisa dibayar nah setelah dibayar tier diteruskan ke debitur proses selanjutnya di bulan untuk tagihan bulan Juni selamat menikmati